Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, peserta, tiga peserta di ikhlas sertifikasi lingkungan hidup, niaga, dan kemudian pengadilan penyelesaian perselisian hubungan industrial yang berbahagia. Malam ini kita sudah kedatangan narasumber kita, yakni Pak Roki Gerung. Beri dulu gemuruh tepuk tangan buat beliau. Saya tentu tidak akan mengenalkan lagi beliau ya, silahkan cek sajalah di Google. Tapi malam ini yang mau kita bicarakan itu pure terkait mengenai lingkungan hidup ya. Materinya adalah environmental ethics and environmental justice. Karena saya selaku mediator, diminta oleh tukang jagal untuk menguliti dulu sebelum nanti dagingnya dicabik-cabik oleh Pak Roki ya. Orang bilang Bung Roki, Bang Roki ya. Nanti kita ngobrol tentang apa itu Bung, apa itu Bang. Teman-teman sekalian, ada sejarah panjang terkait mengenai ekonomi atau pembangunan ekonomi itu ya. Yang di dalamnya tentu tidak selalu seiring sejalan menghasilkan kesejahteraan ekonomi dan kelestarian ekologi. Dari sejak zaman renaissance abad ke-14 ya ketika ilmu pengetahuan itu begitu bergairah lalu dilanjutkan dengan revolusi industri di abad ke-18. Atau mungkin lebih detail lagi ketika kemudian ditemukannya mesin uap oleh James Watt ya. Atau kemudian mungkin lebih detail lagi sejak adanya landasan-landasan ekonomi pasar bebasnya Adam Smith sebagai nabi ekonomi. Maka pada saat itu berubah semua terkait hal-hal apakah itu pertanian, apakah itu teknik, apakah itu teknologi, apakah itu manufaktur-manufaktur lainnya. Namun demikian ya pembangunan-pembangunan itu pada akhirnya memang tidak selamanya menghasilkan kesejahteraan yang ada justru adanya kesenjangan-kesenjangan. Ekonomi yang dibangun itu memang membangkitkan adanya pasar. Pasar akibat adanya pekerja, upah, dan daya beli. Sudah pasti itu ketika ada industri masuk, produk dihasilkan maka kemudian ada tenaga kerja, kemudian ada upah, ada kemudian daya beli. Tapi apakah kemudian itu muncul kesejahteraan itu menjadi problem dan kajian ekonomi. Tapi yang jelas pembangunan ekonomi selalu memiliki implikasi yang nyata adanya kerusakan pada ekologi. Kenapa? Karena industri-industri yang dibangun selalu membutuhkan lahan. Maka lahan itu kemudian perlu ditebang pohon-pohonnya untuk itu. Karena industri dibangun maka dibutuhkan juga lahan-lahan pemukiman untuk itu Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian pohon-pohon yang ditanam itu dalam penelitian kita tahu bahwa manusia itu menghirup oksigen setiap harinya 1,17 kilogram oksigen. Pohon setinggi 10 meter itu menghasilkan 143,33 kilogram oksigen setiap harinya. Maka kemudian kalau 143 kilogram itu, maka yang dihasilkan untuk orang dewasa menghirup itu, itu kira-kira jumlahnya 122 sampai dengan 165 orang untuk menghirup di satu pohon itu yang dihasilkan. Bayangkan kalau ada seribu orang di satu pulau itu pohonnya cuma ada tiga. Meskipun memang oksigen itu enggak semuanya dihasilkan oleh pohon, tapi dihasilkan juga oleh misalnya biota laut dan hal-hal lain yang terkait mengenai biodiversiti. Bapak Ibu sekalian, kita akan membicarakan kaitan-kaitan kenapa pentingnya meskipun di sini ada teman-teman di PPC Militer, ada juga kawan-kawan Niaga, ada juga kawan-kawan PHI, tapi penting mengundang teman-teman ini juga biar dibuka wawasannya tentang apa itu environmental etika. Ada, saya melakukan penelitian di tahun 96 di daerah saya, itu petani damar di wilayah pesisir barat Lampung itu, mereka hidup di pohon-pohon damar, karena mereka bisa memanen getah damar yang harganya pada waktu itu 5.000 sampai dengan 6.000 per kilogram. Lalu kemudian lahan itu, ratusan hektare lahan itu, pohon-pohon damarnya ditebang ketika ada perusahaan sawit masuk di sana. Lalu kemudian petani-petani itu menjadi pekerja di sana, mengharapkan 4 tahun kemudian bibit sawit itu yang berada di lahannya, yang ada di lahannya itu supaya berbuah. Ketika 4 tahun berbuah harga sawitnya hanya 2.500, hanya 3.000 saja. Lalu kemudian bagaimana kesejahteraan, dia gak mendapatkan kesejahteraan tapi pohon-pohon damar itu sudah hancur dan hilang. Sehingga Lampung yang dulu menjadi kawasan damar terpadat di wilayah Indonesia, dan Indonesia menjadi lahan terpadat damarnya kedua setelah berhasil, itu kondisinya sekarang sudah hancur. Epek pembangunan ekonomi yang buruknya ada di sana. Nah bagaimana mendamaikan ini? Mungkin dari diskusi-diskusi nanti kita akan lihat seperti apa sebetulnya, apakah ada jalan damai antara ekonomi dan ekologi itu. Lalu bagaimana teman-teman hakim di sini memiliki peran-peran penting di situ? Ceramah kemarin yang disampaikan oleh Pak KMA, itu nyata jelas bahwa memang upaya-upaya diantaranya oleh makam agung, oleh hakim adalah tentu saja pro natura, kita pro pada lingkungan. Gugatan-gugatan terkait mengenai kerusakan-kerusakan lingkungan hidup tentu harus dilakukan pemeriksaan. Keadilan tentu harusnya diwujudkan oleh hakim pada putusan-putusannya, jika itu terkait pada lingkungan hidup. Karena hakim bukan saja dia sebagai hakim, tapi dia sesungguhnya juga adalah korban, karena dia tinggal di lingkungan itu. Bapak-Ibu sekalian, itu apa namanya, saya memberi pengantar untuk mengulitinya saja. Kita sambut Pak Roki Gerung untuk mencincang-cincang dagingnya. Silahkan Pak. Ya terima kasih Pak Arief, ini dia bukan moderator, dia provokator selalu. Berupaya untuk memicu perdebatan, dan kelas itu tanpa perdebatan, kita tidak mungkin menemukan substansi soal. Jadi semua hal begitu diperdebatkan, timbul kemungkinan untuk menyelesaikan. Minimal kemungkinan untuk menyelesaikan. Demikian juga di depan pengadilan orang berdebat. Tapi saya perhatikan, pengadilan di Indonesia itu tidak ada debat. Karena problemnya sudah diselesaikan di ruang belakang. Entah oleh panitra, entah antara lawyer. Jadi kita tidak menyaksikan debat akademik, seperti yang kita lihat di film-film di Amerika atau di Eropa. Jadi sayang sekali, tempat kita menguji pikiran, itu pengadilan, pikiran kita terhalang oleh perilaku-perilaku yang feudalistik. Itu kritik pertama, supaya jangan ada dusta di antara kita. Yang kedua adalah tema hari ini yaitu environmental ethics. Sesuatu yang tiba-tiba di dalam dua dekade ini menjadi the only grammar in global politics. Satu-satunya grammar hari ini kalau Anda pergi seminar ke luar negeri, orang akan tanya, do you speak environmental ethics? Orang gak tanya, do you speak financial market? Udah biasa itu. Tapi ethics yang disebut ethics sekarang diajukan untuk menguji, bisa gak manusia itu diadili oleh pohon? Radical break ada di situ. Jadi bukan kita mengadili perselisian lingkungan, tapi kita diadili oleh lingkungan. Kita yang diadili. Sekarang problemnya, di mana kalau kita bikin kerusakan, lingkungan berhak untuk mengadili kita. Coba kita pikirkan. Do think the unthinkable. Karena data yang ada di dunia, jumlah kerusakan yang dibuat manusia sudah melampaui jumlah kerusakan dan kualitas kerusakan yang seharusnya dilakukan oleh alam. Alam merusak dirinya sendiri untuk menghidupkan. Kemungkinan baru. Tapi yang dirusak manusia, tidak ada kemungkinan untuk dihidupkan lagi. Jadi problem radical philosophy adalah, kalau Anda, kalau kita melakukan kerusakan pada alam, mestinya alam yang menghukum kita. Kita diadili oleh alam mestinya. Kan begitu kan? Dalilnya seperti itu. Jadi saya mau ajak Anda pada malam yang berbahaya ini, karena saya udah, ini kuliah saya kedua nih. Sekali lagi saya kasih kuliah, hat-trick. Mungkin kuliah ketiga, lalu saya kasih kuliah di sini, MA bubar. Karena ada konsekuensinya. Tapi saya mau ambil konsekuensi, itu kan saya anggap teman-teman adalah, after all, we are the community of thought. Kita adalah komunitas berpikir itu. Namanya memang mahkamah agung. Tapi saya ganti sekarang, mahkamah akal. Supaya ada fasilitas kita untuk membuka diri itu. Apa yang terjadi sebelumnya? Dalam soal-soal lingkungan. Yang pertama, tiga hari lalu, Menteri PUPR bilang begini, IKN itu pasti mangkrak. Karena gak ada investor yang masuk. Yang ngomong itu Menteri PUPR. Pertanyaannya, kenapa Menteri PUPR terpaksa mesti membuka problem? Padahal dua minggu yang lalu, Pak Jokowi masih jadi sales promotion boy. Jadi SPB, bukan SPG. Untuk minta investor asing masuk ke Indonesia. Jadi ada sesuatu terjadi di dalam proses pembuatan kebijakan. Kan itu terang-tenangan, Menterinya Pak Jokowi mengatakan IKN itu adalah ilusi. Hal yang kita terangkan dari dulu. Tetapi, keterangan dari Menteri PUPR beda dengan keterangan environmental ethics. Menteri PUPR bilang begini, masih ada problem dengan pembebasan tanah. Kan itu yang dia bilang kan. Jadi karena tanah secara legal belum bisa dialihkan untuk jadi lokasi IKN, maka IKN gak mungkin diteruskan. Jadi problemnya problem legal. Bukan problem ethics. problem ethics-nya adalah yang dikritik oleh civil society, oleh akademisi, IKN itu diputuskan tanpa amdal itu soalnya. Beda keterangannya. Kan Pak Jokowi putuskan IKN itu hendak kita bangun. Amdal, silahkan. Universitas Sudirasi di Sistirah Kalimantan termasuk seluruh Indonesia itu dikasih uang untuk lakukan amdal. buat apa lakukan amdal kalau sudah keputusan politik? Kan mestinya amdal dulu baru ada keputusan politik. Bagaimana kalau misalnya satu forum di Mahkamah Agung setelah ikut kuliah saya mengatakan bahwa amdal itu harusnya membatalkan kebijakan negara. Kan gak mungkin kan? Jadi tadi arogansi kekuasaan mendahului environmental ethics. di seluruh dunia kita tahu bahwa hukum lingkungan itu dimaksudkan untuk melindungi eksploitasi itu. Parameter pertama adalah lakukan amdal sekeras-kerasnya. Supaya apa? Supaya terhalang upaya untuk mengeksploitasi. Kalau di akhirnya lolos itu artinya gak ada problem dengan waste. Itu dasarnya. Nah sekarang dua minggu lalu ada keputusan dari Uni Eropa untuk menghalangi semua produk Indonesia dan Malaysia yang datang dari proses deforestrasi. Kan itu dalilnya kan? Tetapi kita nanti lihat secara teori sebetulnya masih ada problem. Semua kebijakan yang menyangkut aspek lingkungan bukan sekedar outputnya yang dinilai merusak atau tidak lingkungan tapi proses memperoleh akses pada industri itu yang dipersoalkan. Misalnya ada perusahaan A oke output dan outcome dia adalah green friendly environmentally friendly. Oke tetapi waktu dia dapatkan tambang itu tidak melalui proses demokratis. Itu jatah. Itu hasil bribery. Kan itu yang dipersoalkan bukan sekedar outputnya tapi proses memperoleh site itu situs untuk menambang itu. Dan kita tahu di Indonesia 4 cuman 4 orang yang bolak-balik kuasa nikel sawit kan cuman itu kan. Gak ada proses demokratis. Jadi pertama-tama yang harus dipersoalkan demokratikah proses memperoleh akses pada ekstratif industri. Kalau kasus itu masuk di pengendilan lingkungan apa itu ditanyakan? Kan enggak. Yang dipersoalkan adalah dispute antara masyarakat adat dengan pemodal. Yang dipersoalkan adalah dispute antara kebijakan lokal di kabupaten dengan hak masyarakat adat. Enggak dipersoalkan proses memperoleh hak-hak itu. Jadi saya mulai dari problem itu. Nanti kita bahas lebih lanjut. Saya balik dulu tadi pada ilustrasi dari Pak Arief tentang pohon yang ditebang. satu waktu di ilustrasi Indonesia tempat saya ngajar rektornya ngundang seluruh sipitas akademika dosen mahasiswa satpam segala macam pada waktu itu musim kemarau sehingga kekurangan air. Lalu rektor bilang mari kita berdoa untuk minta hujan. Mari kita berdoa untuk minta hujan. Kesan saya pertama ngapain berdoa? Itu universitas adalah lembaga riset. Mestinya riset. Kenapa berdoa? Kenapa pada akhirnya minta tolong Tuhan sebelum ilmu pengetahuan bekerja? Tuhan Tuhan juga malas menolong. Ngapain doa-doa? Anda diberi fasilitas metodologi untuk meriset kenapa tidak ada hujan. Ajaib. Lain kalau yang bikin NU Muhammadiyah ya oke. Tapi ini universitas Indonesia berdoa untuk turunnya hujan. Itu astaga namanya. itu satu problem tuh. Tapi bukan itu intinya tuh. Rektor memintah berkumpul dengan mencetak undangan di atas kertas. Semua dosen dikasih surat undangan dalam bentuk fisik. untuk mencetak undangan berdoa itu kira-kira diperlukan pohon sebanyak yang diterangkan oleh Pak Arief tadi. Kan kita perlu petebang pohon untuk dapat kertas berrim-rim untuk cetak undangan kan? Kenapa mesti cetak undangannya? Supaya bukti bahwa hadir. untuk pengawasan kehadiran sifitas akademika di dalam doa. Jadi doa pun harus diabsen melalui bahwa undangan. Paradoks betul. Jadi sekarang kita lihat bagaimana kemampuan berpikir ekologis itu bahkan di universitas dangkal. Tentu Tuhan akan bilang Anda minta hujan pada saat yang sama Anda tebang pohon untuk bikin undangan minta hujan. Padahal di pohon itulah hujan bermungkin. Itu yang kita sebut sebagai paradoks ekologi. Jadi dia gak pernah mikir bahwa undangan yang dia buat pun itu artinya membatalkan tibanya hujan. Tapi nanti argumennya kan lihat aja di UI kan gak ada pohon yang ditebang. apalagi kalau begitu ngeyelnya makin dungu. Ya tentu dia tebang dari tempat yang lain. Dan kita tahu berpikir ekologis artinya berpikir sistemik. Emangnya kalau ditebang di tempat yang lain banjirnya gak nyampe ke UI. Ya gak nyampe emang gak kelihatan sungainya. tetapi secara ekologis kualitas sudah berubah. Saya kasih ilustrasi dulu supaya kita pemanasan untuk masuk dalam problem-problem radical philosophy di dalam environmental ethics. Bayangkan bahwa ruangan ini saya sebut ruangan MA. Ruangan MA. tiba-tiba ada seorang hakim tangannya digigit nyamuk. Dia kesel dia tepok nyamuk itu. Nyamuknya tewas. Si hakim ini sebetulnya sedang membuat disertasi yang diajukan ke pemerintah Belanda untuk belajar tentang environmental ethics. Saya bikin thought experiment ya. Eksperimentasi di pikiran. Hakim itu besok setelah dia tepuk nyamuk itu dia nulis email ke pemerintah Belanda kapan disertasi dia itu bisa diajukan dan beasiswa bisa dia peroleh. Dia tunggu dua minggu datang berita kami batalkan karena dokumen tentang disertasi dia tenggelam karena banjir masuk ke Amsterdam. lalu dia maki-maki tuh. Dasar kolonial udah menjajah sekarang membatalkan beasiswa. Itu yang terlihat di permukaan sebagai peristiwa. Kalau kita berpikir secara ekologis kita bisa terangkan bahwa karena Anda tepuk nyamuk maka Anda batal mendapat beasiswa. Lalu orang bergadar mana hubungannya. Kalau ruangan ini saya sebut ruangan MA dengan suhu mungkin ini suhu 18 derajat disini. Suhu kamar pengantin. Begitu nyamuk itu ditepok dan dia tewas suhu ruangan ini turun 0,00 sekian mikro celsius. Logikanya dimana? Nyamuk itu memproduksi kalor karena metabolisme. kalau meninggal tewas si nyamuk maka suhu ruangan ini turun 0,00 sekian pada derajat celsius. Bener gak? Bener? Ya? Pasti jadi jumlah kalor yang diproduksi oleh nyamuk gak ada lagi maka suhu ini turun. Kan kita bisa bagi rata-rata kan? Suhu 16 derajat ini dihasilkan oleh tuker tambak kalor yang kita produksi. Panas yang kita produksi karena kita metabolisme. Kalau kita tiba-tiba semua ini tewas suhu ruangan akan turun mungkin 14 derajat. Karena kita gak memproduksi lagi kalor. Orang yang udah mati itu dia jadi dingin suhunya makin turun suhu ruangan ini. Dapat logikanya? Ya? Oke. Saya berbohong secara akademis loh. Kan ilmu fisika bilang begitu. Jadi Anda bayangkan saya mau terangin cara berpikir ekologis. Waktu ruangan ini turun suhunya biasanya dalam kuliah-kuliah cuma 1-2 orang yang pergi ke toilet. Begitu suhunya turun makin banyak peserta pergi ke toilet. Masuk akal gak tuh? Yes. Masih lanjut ya logikanya. jadi urinoar disitu tempat penampungan air seni kita meluap. Karena cuma dirancang untuk 2 orang per square meter. Sekarang ada 4 orang per square meter karena suhu turun. Meluap. Pada saat yang sama hujan di Bogor belum selesai. Maka jumlah debit yang masuk ke Ciliwung bertambah karena kencing kita di ruangan ini. I'm explaining the logics. Ingat ini cara berpikir ekologis. Akibatnya air nyampe ke Laut Jawa. pada saat yang sama Eropa sekarang musim dinginnya diperpanjang. Saya baru pulang dari Eropa. Yang harusnya suhunya udah 10-15 derajat ternyata masih 4 derajat. Karena angin tuh. Dua hari kemudian suhunya naik tiba-tiba. Karena sifat suhu itu yang unpredictable. Maka air di Kutub Utara mulai mencair. Jadi pada saat yang sama air di Kutub Utara mulai mencair. Jumlah debit di permukaan dam Amsterdam tinggal 2,3 mikro masuk air dari Laut Jawa. Maka banjirlah di Amsterdam. Banjir itu menggendangi disertasi yang sedang diusulkan oleh teman tadi. Itu namanya logika ekologis. Jadi kenapa dia marah-marah? Karena kebodohan dia sendiri. Karena dia tepuk nyamuk itu maka dia gak jadi dokter akhirnya. itu keterangan ekologisnya begitu. Sesuatu yang saya bypass dengan istilah butterfly effect. Saya tulis ya. beliau juga apa nih? Dua. Dua. saya gak tahu siapa yang tepuk nyamuk tadi. Oke, saya lanjut ya. Di dalam teori namanya butterfly effect. Butterfly bukan mentega yang terbang ya. Tapi effect sayap kupu-kupu. artinya kepak sayap kupu-kupu di hutan Amazon bisa menimbulkan badai di California. Tentu dengan prinsip-prinsip Cateris Paribus. Bahwa hal-hal lain tidak berubah. asap mobil presiden di jalan tol Jagorawi bisa membatalkan panen wortel di Cipanas. Itu namanya cara berpikir ekologis. Hal yang ada bilang bagaimana mungkin. Jadi saya mau coba terangkan sesuatu dengan cara berpikir yang lain. Karena kita mau masuk pada pengertian dasar ekologi. maka kita mesti tahu dulu bagaimana ekologi itu bekerja. Sampai situ dapat poinnya. Jadi butterfly effect ini yang menyebabkan semua perencanaan pembangunan yang mengabaikan potensi butterfly effect itu sekarang dipersoalkan di Uni Eropa. Oke berapa nyamuk yang kamu tepok tadi. Jadi sekali lagi kalau kita enggak bongkar dulu cara berpikir yang kita sebut ecological mode of thought itu kita tetap berpikir seolah-olah lingkungan itu bisa kita perbaiki. Jumlah kerusakan yang dibuat manusia sudah melampaui jumlah kerusakan yang secara natural dibuat oleh alam. Gunung pasti meletus. Hutan pasti terbakar. tapi itu cara alam untuk memulihkan dirinya. Nah perbuatan yang menyebabkan kejahatan manusia telah melampaui tanda peti kejahatan alam itu namanya antroposin. Nah ini yang lagi dipersoalkan di dunia antroposinnya itu yang bisa dibuat kalkulasinya. Jadi kita bisa prediksi dunia ini bakal kiamat enggak? Bakal kiamat kalau antroposin itu tidak dihentikan keangkuhan manusia yang tadi diterangkan oleh Pak Arief itu melalui ekonomi itu pasti menyebabkan kiamat. Bisa kita juga enggak? Bisa aja kita bisa juga. Sama dulu Robert Malthus bikin teori bahwa dunia pasti kiamat kalau jumlah penduduk bertambah secara eksponensial sementara jumlah makanan bertambah secara dari tambah pasti. Jadi makanan enggak mungkin memenuhi lagi kebutuhan penduduk yang bertambah. Tapi kutukan atau dalil Malthus itu dibatalkan oleh teknologi. Ternyata enggak terjadi. Teknologi pangan itu bisa kita produce pangan lebih baik. Teknologi keluarga berencana bisa kita pakai untuk menghentikan produksi manusia. Itu yang kita sebut Malthusian Paradoxo. Coba saya kasih ilustrasi kecil juga untuk kita uji. Tadi saya baca di Media Massa ada seorang pria Belanda yang sekarang hendak diseret ke pengadilan negeri Belanda karena karena dia ternyata telah mendonasikan spermanya pada 500 rahim. Jadi dia sekarang punya 600 rahim. Jadi pria ini spermanya itu dia kirim kemana-mana sehingga sehingga dia punya 600 anak sekarang. Bayangkan. Dia punya 600 anak. Sekarang dia diajukan pengadilan karena di Eropa ada ketentuan bahwa seorang donor sperma hanya boleh menyumbang pada 12 keluarga dan maksimal satu keluarga dua anak. Jadi dia hanya boleh menyumbang 25 anak. Sekarang dia punya 600 anak. Mungkin dia bilang ya gak apa-apa kan gak akan ada kemiskinan. Kenapa? Karena Malthusian teori udah kita batalkan. Apa konsekuensinya? Orang bertanya ya kenapa mesti apakah itu kejahatan? Bukankah dia menyumbang pada peradaban itu? Kalau Pak Jokowi bilang itu justru bonus demografi. Tapi ada kalkulasi agama di situ atau bahkan kalkulasi pengetahuan. bagaimana kalau 500 anak itu saling kawin karena gak saling tahu? Itu kasus baru di dalam hukum lingkungan juga. Pengadilan memutuskan bagaimana? Problem. Spermanya ada di Denmark. Sperma yang lain ada di Tokyo. Sperma yang terakhir mungkin ada di Cikampe. dalam satu pertemuan reuni misalnya seorang anak yang pernah belajar di Tokyo 20 tahun yang lalu dan seorang anak yang pernah belajar di Unpad bertemu dalam reuni lo saling jatuh cinta. Ternyata dia kakak beradik yang datang dari sperma yang sama. Seorang lelaki Belanda. Jadi banyak hal etik yang akhirnya mesti kita bongkar perlahan-lahan. Dalilnya di situ. Saya lanjut sebelum kita bertengkar. Dari mana muncul ide bahwa lingkungan itu punya hak untuk datang ke pengadilan. Kita belum mau ulas bagaimana kalau ternyata lingkungan itu menuntut dia punya sistem pengadilan sendiri untuk mengadili manusia. Kan yang terjadi sekarang manusia mengadili manusia karena dia berusaha lingkungan kan? Coba kita lihat sejarahnya dulu ya. Tahun-tahun 62 di Amerika di negara bagian Ohio di Kolumbus ada satu peristiwa kecil yang kemudian jadi sumber orang untuk mempersoalkan etika lingkungan. Seorang perempuan profesor dia profesor di bidang kimia satu waktu dia bangun pagi dan dia temukan tidak ada kicau burung di taman-taman di kota Kolumbus itu. Padahal itu adalah awal dari musim semi kenapa tidak ada kicau burung tidak ada tweeting tidak ada tweet Twitter belum ada pada waktu itu. Dia mulai curiga ada apa kenapa tidak ada kicau burung padahal buah-buahan bunga berkembang apel marble segala macam udah tumbuh disitu kok gak ada burung datang ke situ. Ini kira-kira tahun 60 62 63 lalu dia ajak profesor temannya dia untuk riset mengapa tidak ada kicau burung di awal musim semi. Mereka ketemukan bahwa burung-burung itu makan buah yang sudah disemprot pesticida. Burung gak tahu bahwa buah yang ranum dan bagus itu sebetulnya diselaputi oleh pesticide. Tewas burung-burung itu. nama profesor itu Rahel Carson Rahel Carson dia kemudian menulis buku yang jadi pedoman awal untuk mempersoalkan environmental ethics judulnya The Silent Spring musim semi yang sunyi itu. Anda baca buku itu sebagai inspirasi untuk tahu bahwa antroposin itu harusnya ada kode etik yang bisa dibaca oleh burung. Apel itu mesti ditaruh semacam tanda teknologi supaya burung tahu itu apel bagus tapi ada pesticida. Hak 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 burung untuk tahu informasi yang ditempelkan manusia pada buah yang adalah hak si burung. Kita mungkin bingung apa urusannya dikandung? Burung itu makanannya adalah buah yang tadinya dia tahu itu tidak mengandung pesticida. Kalau dikasih pesticida burung harus tahu bahwa itu pesticida. Dikasih barcode di situ. Konsekuensinya panjang. Burung enggak bisa baca barcode. Taruh teknologi pada burung sehingga burung tahu itu beracun. Kan teknologi berkembangan. Saya mau terangkan ini untuk memperlihatkan bahwa ada jenis kecerdasan lain bukan sekedar kecerdasan manusia. Jadi arogansi kita itu mengabaikan kecerdasan dan kehidupan makhluk hidup lain. Dia mesti tahu burung itu. Jadi itu pentingnya kuliah malam ini karena kita diminta do think the unthinkable. Pikirkan yang tidak kita pikirkan. Kontroversinya jauh. Jadi kalau masuk kasus di pengadilan misalnya pengadilan lingkungan bukan sekedar apa namanya kasus inbelonya kasus yang sedang diperangkan itu tetapi latarnya apa? Saya kasih lagi ilustrasi. Satu waktu saya mau kasih kuliah di Jember. Maka saya mendarat di Banyuwangi. Di bandara saya ditahan oleh seorang seseorang ya bapak sebaya saya kira-kira dia tahan saya paroki saya mau ngomong saya pikir intel ada apa pak? Maka kita minggir sedikit ke arah toilet. Dia bilang begini saya dari Sumatera datang ke Jawa Timur ke Jember untuk membawa pulang satu dari dua anak saya yang kuliah di Jember. Jadi kenapa pak? Maka dia mulai bercerita bahwa dia menyekolahkan anaknya ke Jember dan dia adalah petani sawit. Pada waktu itu Pak Jokowi bilang harga sawit akan stabil petani itu patuh pada janji presiden. Maka si petani lakukan perencanaan keluarga dia kirim dua anak itu. Tiba-tiba harga sawit jatuh mungkin tinggal 900 perak dari 2.500 dari 4.000 hancur perencanaan keluarga terpaksa bapak itu harus memutuskan satu harus dibawa pulang karena gak bisa biaya lagi. jadi anda bayangkan janji pemerintah bisa menghancurkan perencanaan ekonomi keluarga. Lebih dari itu saya membayangkan berarti tadi malam bertengkar dia dengan istrinya untuk memutuskan anak yang mana yang harus dibawa pulang. Psikologi keluarga terganggu oleh public policy yang tidak pernah membayangkan bahwa efek dari kebijakan itu menghasilkan kerusakan keluarga. Sekarang kalau anak yang satu yang dibawa pulang teman-temannya akan tanya Anda bodoh ya dibawa pulang? Anda narkoba ya dibawa pulang? Bapaknya gak tahu bagaimana menjelaskan itu pada teman-teman kos anaknya disitu. Kalau sampai ke Sumatera juga tetangga akan tanya loh kok bawa pulang? DO jadi kecemasan keluarga tergantung pada konsistensi kebijakan negara. Kalau kita bilang itu kesalahan Pak Jokowi. Jokowi lagi Jokowi lagi yang salah. Memang begitu karena kebijakan yang dibuat negara tidak mempersoalkan dampak mitigasi yang harusnya dibuat. Kan harusnya didaftar. begitu harga sawit turun negara bilang kami stabilkan mereka yang kena dampak itu dimitigasi dari awal supaya Bapak itu gak cemas di depan WC Bandara Banyuwangi itu memikirkan apa yang mesti diterangkan pada anaknya nanti tiba-tiba dibuat pulang yang satu kan. Apa yang diterangkan juga penanya yang satu itu. Jadi Anda bayangkan soal yang menyangkut lingkungan itu masuk sampai ke pembulu darah psikologi sebuah keluarga kecil. Apalagi kalau sekarang kita lihat kasus demi kasus tentang masyarakat adat yang disingkirkan oleh ekstraktif indase. Jadi kita bikin permenungan yang kita sebut ecological justice hari ini bukan semata-mata sebagai kasus tapi sebagai problem peradaban. Problem peradaban. karena arogansi antroposentrisme. Ini tadi saya kasih istilah antroposini. Sekarang istilah lain antroposentrisme. Ambisi yang berbasis bahwa manusia itu lebih unggul dari sebatang pohon. Manusia itu lebih unggul dari nyamuk. Nah pemikiran ekologis environmental ethics datang dari problem itu. Bisa gak kita sebagai makhluk menyeterahkan diri kita dengan pohon. Dengan nyamuk. Dengan burung. Itu pertanyaan etis tertinggi pada kita. Tapi kita bisa bilang Tuhan menciptakan kita semakluk yang paling mampu berpikir rasional. lo justru karena mampu berpikir rasional kenapa kebijakan anda irasional. Jadi kita digugat sebagai makhluk yang arogant sebagai the rational being. Nah sekarang kita lihat misalnya di pengadilan niaga dan kepailitan kalau kasus semacam ini masuk dispute dispute antara mereka yang sama-sama menguasai lahan ekstraktif. Siapa yang mau dipilotkan? Konteks ini mesti masuk di dalam cara berpikir hakim. Jadi hakim sekarang dituntut untuk do thing ekologically. jadi sekali lagi kalau kita lihat sejarah kalau misalnya hutan di Kalimantan satu Kalimantan terbakar buat kita itu masalah. Kenapa? Karena itu sumber oksigen bumi. Tapi bagi bumi terbakarnya satu Kalimantan itu itu seperti kita satu korea api yang terbakar. dari sudut pandang kedahsyatan kemampuan bumi untuk memulihkan dirinya. Ya tidak pulih dalam 20 tahun tidak pulih dalam 2 abad ya bisa pulih dalam 1 milenial. Bumi bisa memulihkan kalau kebakaran itu disebabkan oleh sebab-sebab alamnya. Tapi kalau dibakar manusia digusur manusia hanya karena IKN ambisi IKN bumi merasa itu bukan kita yang bakar itu manusia makanya kita harus adilin manusia di situ. Anda tahu ada gurun Sahara di Afrika. Anda tahu ada hutan Amazon di Brazil. Apa hubungan antara gurun Sahara dan hutan Amazon? Kenapa hutan Amazon itu subur justru justru karena ada gurun Sahara gurun Sahara itu memproduksi fosfor yang oleh angin diterbangkan mengikuti rotasi bumi tiba di Amazon. Kan Afrika dengan Amerika Selatan kan paralel di satu garis lintang. Jadi angin diatur oleh alam untuk menerbangkan fosfor dari gurun Sahara tiba ke hutan Amazon dan fosfor itu adalah pupuk paling bagus hutan Amazon. Jadi Anda lihat kemampuan alam untuk mengatur dirinya. Kita mungkin anggap bahaya gurun Afrika itu gak ada gunanya karena gak ada pohon di situ. dia gak ada pohon tapi dia membuat pohon di hutan Amazon tumbuh. Jadi jelas alam punya kemampuan untuk menghidupkan dirinya sendiri. Nah karena itu kalau manusia merusak alam itu bukan karena sekedar keinginan si manusia tapi karena ada manusia lain yang merusak manusia lain. saya remuskan dengan cara singkat ya. Eksploitasi manusia terhadap manusia menyebabkan eksploitasi manusia terhadap alam. Keangkuhan ekstraktif industri untuk menghasilkan keuntungan menyebabkan buru itu harus merusak alam untuk cari kayu bakar. That's the logics. Jadi eksploitasi manusia terhadap manusia itulah yang menyebabkan eksploitasi manusia dibawa terhadap alam. Satu waktu saya naik gunung Sindoro di ketinggian kira-kira 2500 ke arah 3000 saya bertemu dengan ibu-ibu emak-mak nenek-nenek udah bungkuk saya tanya ibu ngapain saya cari kayu bakar sampai ke ketinggian 2500 karena yang dibawa gak ada kayu bakar dia terpaksa dia mesti nebang disitu dia tinggalin satu minggu kering dia balik lagi ambil itu kenapa begitu dia gak bisa bayar LPG jadi dia merusak lingkungan karena dia tidak mampu untuk membayar LPG karena LPG dikuasai oleh kartel yang menaikkan harga sesuka-sukanya jadi kita lihat bagaimana paradoks itu bekerja jadi teman-teman saya kasih pengantar itu dulu untuk membuka perspektif bahwa etika lingkungan itu jadi grammar baru di dunia untuk mempersoalkan banyak hal termasuk demokrasi termasuk problem-problem antropologi jadi kuliah ini memungkinkan kita untuk bicara another thing of another kind of justice yaitu ecological justice yang buat sementara kita sering ya ecological justice juga environmental justice sama ya tapi sebetulnya kita bisa bicara lebih paradigmatis kalau kita pakai ecological justice oke itu pengantarnya saya kembalikan pada sahabat ekologi saya teman-teman beri tepuk tangan menarik sekali Bapak Ibu sekalian apa yang disampaikan terkait mengenai tadi pertanyaan sederhana do you speak environmental ethics ya kenapa ada kita berpikir ada hak pohon disitu ada hak burung disitu ada hak nyamuk bahkan disitu ada hak rumput-rumput ya ilalang-ilalang di pegunungan itu ternyata algoritmanya tadi ada dan bisa dijelaskan oleh Pak Ruki ada juga Pak Ruki itu kritikan karena kekuasaan itu dekat sekali dengan nilai-nilai patriaki jangan-jangan pembelaan terhadap lingkungan ini lebih baik kita sandarkan pada perempuan maka kemudian lahirlah ecofeminism ini saya tahu ini diajarkan juga oleh Pak Ruki waktu di UI itu satu lalu kemarin saya sempat kirimkan ke Pak Ruki itu sebulan yang lalu atau kurang dari sebulan yang lalu terkait mengenai demonstrasi para demonstran yang menolak Green Bell di Ontario Selatan Kanada 700 hektare itu mau dibikin pemukiman baru masyarakat civil society disana menolak bahkan menolaknya sampai ketika konsernya Every Limping penyanyi rocker perempuan itu konser di Kanada itu bugil semua itu perempuan-perempuan yang saya kirimkan itu bugilnya sebetulnya tapi yang ditangkap sama Pak Ruki itu isu lingkungan jadi isu lingkungannya itu cuma 700 hektare yang mau dibikin pemukiman baru itu menjadi isu yang luar biasa hebatnya di Eropa saya kemarin sempat juga ngobrol sama kawan di Oslo kenapa kok kalian itu negara kalian itu yang sudah welfare itu begitu ngotot agar lingkungan hutan alam di wilayah negara-negara berkembang utamanya di Asia utamanya di negara kami di Indonesia itu agar kami jaga lalu kalian bikin kebijakan seolah-olah kita gak bisa itu memproduksi ekonomi yang produksinya itu hasil dari devorisasi bagaimana bisa dia menjawab begini saya agak lama itu diskusi sama kawan dokter itu dia dokter filsafat ya karena kami belajar itu Pak Ruki dari masa lalu kami karena akibat itu kita gak mau berdasarkan tadi itu algoritma lingkungan tadi itu kita gak mau pasokan oksigen untuk kita itu yang disebut dengan blue carbon itu itu mengakibatkan kerusakan juga pada wilayah Eropa tapi kalian sudah sejahtera sementara kami negara kami masih terus membangun ekonomi gak bisa itu kita mendapatkan kesejahteraan kalau apa namanya gak gak memanfaatkan lahan dan gak memanfaatkan lingkungan enggak kalian bisa welfare kata dia tanpa harus mengikuti jalan yang salah seperti kami begitu ya begitu loh kemudian dia bicara lah tentang apa namanya teori-teorinya dalam bukunya Yopal Harari ya terkait mengenai sapiens sebetulnya kita sudah sejahtera gak perlu harus apa namanya industri ya cukup saja lah menjadi pengumpul pemburu itu juga kalau dengan lingkungan yang ada juga hidup juga tapi kalau mau mengikuti kita supaya mendapatkan teknologi hebat dan sebagainya itu ya jalan kami juga salah akhirnya kami gak memiliki hutan akhirnya kami cuma memanfaatkan hutan yang ada lalu gue bilang soal kompensasi bagaimana pandangan-pandangan yang seperti ini tentu perlu juga kita mendapatkan pandangan dari Pak Roki karena Pak Roki juga saya baru tahu kemarin habis dari Warsawa habis dari Polandia lalu kemudian di Eropa juga memberikan ceramah tentang lingkungan khasasi manusia dan beberapa halnya jadi Bapak Ibu sekalian Pak Roki ini di luar sana itu sering memberikan ceramah tentang environmental etik selain dia juga memberikan kuliah tentang khasasi manusia ya in English maka tadi ketika naik di atas tadi bisa gak ceramah dalam in English jadi jangan di Warsawa aja ketika ceramah dalam bahasa Inggris ya ngerti gak teman-teman bahasa Inggris saya bilang ngerti kalau perlu untuk itu jadi Bapak Ibu sekalian Pak Roki ini sudah ratusan gunung yang dinaikinya ya ratusan gunung yang sudah dinaikinya yang didakinya jadi Bapak Ibu sekalian sebelum teman-teman mempersiapkan pertanyaannya mungkin terkait mengenai apakah kita sandarkan saja itu perlindungan lingkungan itu pada perempuan silahkan Pak Roki oke ini hal yang unik bahwa beban ekonomi itu pertama-tama jatuh di dapur tadi saya kasih ilustrasi si Ibu itu akhirnya mesti cari kayu bakar supaya dia bisa memasak untuk bapaknya dan anak laki-lakinya karena dia menganggap ini tanggung jawab dia ethics of care itu ada pada sifat perempuan ethics of right bercokol pada kepala lato-lato laki-laki tolol kan kebijakan publik kita itu adalah kebijakan yang patriarkis kebijakan yang dibuat pemerintah hari ini kebijakan yang patriarkis berbasis pada kepentingan laki-laki saya kasih contoh BPJS misalnya BPJS itu adalah public policy kebijakan publik hasil transaksi partai-partai di DPR dengan pemerintah kan itu kan dia bukan social policy karena tidak meminta pendapat dari ibu-ibu di dapur padahal kebijakan yang sound yang bagus itu sebagai public policy dia harus berbasis pada social policy kalau seorang pencari breadwinner pencari nafkah laki-laki masuk rumah sakit karena jantung atau karena obesitas negara bilang saya jamin anda sembuh karena anda ASN kami kasih BPJS benar si laki-laki itu sembuh gratis begitu sampai rumah istrinya bilang ini tagihan karena saya ngutang di warung karena selama si laki-laki ini diasuh oleh negara negara membiarkan istrinya tanpa subsidi jadi istrinya berhutang ini yang saya sebut public policy BPJS tidak berbasis pada social policy kan mustinya sementara si pencari nafkah ada di rumah sakit maka keluarganya mesti dijamin oleh negara atau sebaliknya misalnya istrinya yang di rumah sakit bapaknya juga harus dijamin negara itu gak ada di undang-undang itu jadi sekedar public policy tanpa social policy ethics of right ada tapi ethics of care gak ada itu dasarnya jadi apa yang menyebabkan soal itu karena tidak ada perspektif ecofeminism disitu saya kasih banyak contoh soal itu suatu waktu ada berita di Sumatera ada bupati yang punya mobil BMW padahal jalan aspal disitu cuma 20 km ada yang punya Harley Davidson Rubicon coba kita lihat konsekuensinya mobil BMW dirancang untuk lari 200 km per jam jadi bagaimana nikmatnya dia punya BMW tapi tidak bisa memacu kecepatan mobil itu secara maksimal karena BMW dirancang untuk jalan di autobahn di Jerman yang dibuat Hitler jalan gede yang memang Hitler bikin itu supaya pesawat-pesawat nasi itu darurat bisa mendara juga di jalan tol itu nah ini bupatinya jalan yang aspal itu cuma 20 km sekali gas sampai di ujung dia naik gojek itu kan rasionalitasnya dimana berpikir semacam itu dia punya Harley Davidson sementara di puskesmas itu banyak perempuan yang tidak bisa memperoleh antibiotik padahal dia ada infeksi dalam kandungan pada rahimnya kalau kita lihat apakah perempuan yang tewas di puskesmas itu disebabkan karena kelalaian dokter bukan karena uang yang seharusnya tiba untuk membeli antibiotik dipakai untuk membeli pertamak super untuk hobi Harley Davidson jadi disitu kita bicara tentang rahim perempuan yang adalah sumber peradaban mengalami siksaan dua kali pertama sebagai perempuan dia dianggap sebagai gak penting dalam membuat kebijakan kedua hak generasi yang sering dia kandung tidak memperoleh suplai nutrisi dari kebijakan publik itu yang menyebabkan stunting di Indonesia itu prevalensinya sekarang 25% artinya satu dari empat anak yang lahir pasti nutrisinya kurang apalagi di daerah-daerah di mana ekstraktif industri luar biasa keracunan mineral tambang jadi perempuan adalah korban paling rapuh di dalam rantai pikiran ekologis di dalam piramida sosiologi kita sebut bagian yang paling dieksploitasi oleh kapitalis adalah proletar nah perempuan itu adalah proletarnya proletariat yang paling pariah disitu karena ini gak mungkin bersuara karena dianggap suara perempuan itu tidak memungkinkan kebijakan politik diubah anda lihat talk show yang dibikin oleh semua station tv gak ada suara perempuan disitu setiap kali saya masuk ILC laki semua disitu dan semuanya lato-lato laki-laki tolol jadi kepekaan media pun gak ada disitu ini yang saya sebut bahwa kita juga harus menyimpulkan bahwa perhatian negara terhadap ibu pertiwi hanya ada di dalam lagu kulihat ibu pertiwi sedang tapi impactnya pada kebijakan gak ada stunting itu adalah fungsi bahwa nutrisi ibu-ibu itu waktu dia hamil dia kekurangan nutrisi padahal kita ingin ada kompetisi yang kita sebut bonus demografi bagaimana mungkin bayi itu lahir untuk berkompetisi dengan bayi di Singapura Filipina atau Vietnam kalau dari awal hak bayi itu untuk dapat susu telur tidak dia peroleh karena susu telur itu dipakai buat beli Pertamax oleh pejabat-pejabat pemerintahan kan itu kritik kita terhadap kebijakan karena itu kita ingat kembali bahwa kita sebut bumi itu di lembasa Yunani namanya gaya gaya artinya rahim perempuan dan itu yang mengingatkan kita bahwa begitu banyak cerita di Indonesia tentang kemuliaan perempuan jadi soalnya ada disitu teman-teman nanti kalau ada pertanyaan kita dalami keadaan itu itu yang menyebabkan tadi seluruh seringkali bahkan bukan cuma di Ontario atau di di Kanada di Perancis juga begitu isu lingkungan perempuan maju duluan di Indonesia juga begitu perempuan maju duluan bahkan buka bajunya perlihatkan dadanya berhadapan dengan laras senjata karena ada semacam intrinsic value menganggap bahwa lingkungan itu saudara kembar dari setiap perempuan jadi dia membela lingkungan dalam prinsip sisterhood kerusakan alam itu pertama kali kena daripada perempuan kita lihat kita lihat bagaimana perempuan itu membela bukit kapur di kendang yang digusur oleh ganjar dan menyemen kakinya di depan istana gak ada satupun orang istana turun ke situ untuk mengatakan ini ibu-ibu ini real yang dia lakukan itu protes terhadap hak dia untuk menyatu dengan alam air itu bagi perempuan itu nyawa kedua dia dan nyawa keluarganya jadi sekali lagi soal-soal semacam itu membuat kita percaya bahwa yang disebut sebagai daya juang perempuan itu itu sebetulnya adalah suara bumi untuk diperlihatkan pada laki-laki kalian merusak rahim kalian sendiri itu yang menyebabkan kita belajar tentang ekofeminism dan menganggap bahwa gerakan perempuan itu adalah cara kita mempersoalkan kekuasaan bukan dari dalam tapi dari luar seorang feminis Amerika bilang begini you cannot dismantle the master's house with your tools the master's house will never dismantle by the master's tools istana raja tidak mungkin dibongkar melalui peralatan raja karena itu mesti ada peralatan dari luar namanya Audre Lorde saya tulis ya supaya anda bisa cari referensi itu untuk menyemangati kita bicara tentang grammar baru di dunia yaitu environmental ethics tadi saya pakai istilah tadi apa namanya the silent spring buku itu ditulis oleh Rachel Carson yang saya sebut tadi ada paper kecil jenisnya jenisnya the master's tool yang nulis namanya Audre Lorde Audre Lorde ini seorang perempuan kulit hitam yang hidup di tengah-tengah masyarakat kulit putih Amerika jadi dia mengalami lima minoritas pertama dia berkulit hitam hidup di dalam arogansi kulit putih kedua dia perempuan hidup di dalam arogansi patriarkis ketiga dia muslim hidup di dalam masyarakat Kristen Amerika keempat dia lesbian hidup di dalam masyarakat heteroseksual jadi ini satu orang di dalamnya ada empat minoritas karena itu yang dia ucapkan betul-betul membuat kita percaya bahwa memang ya untuk mengubah itu gak mungkin pakai peralatan raja peralatan patriarkis peralatan heterogenitas peralatan maskulin tapi dari peralatan luar Anda cari papers ini supaya ada inspirasi dalam memutus perkara Anda cari istilah butterfly effect supaya paham tentang logik dari ekologi Anda lihat buku The Silent Spring supaya kita tahu sejarah dari mana dimulai problem lingkungan itu di Indonesia dalam 20 tahun terakhir ini diproduksi begitu banyak legal philosophy yang basisnya adalah hukum lingkungan walki lakukan itu greenpeace lakukan itu nanti kita bicara lain kali atau setelah ini tapi saya terangkan tadi sepotong tentang the thing called ecofeminism oke bapak ibu sekalian nah sekarang giliran teman-teman ini bisa sampai jam 12 malam loh kawan-kawan makanya saya minta untuk jaga stamina karena besok malam itu kelas inspirasinya Pak Gita Wirjawan setelah Pak Gita Wirjawan kelas inspirasinya Pak Renal Kasali ya malam ini memang sebetulnya diperuntukkan untuk pada lingkungan untuk dikelak lingkungan kalau Pak Gita nanti dia akan bicaranya juga ada aspek niaga dan aspek apa namanya PHI juga lalu Pak Renal nanti bicaranya juga bicara tentang ekonomi niaga ada juga aspek-aspek lingkungan disana aspek lingkungan juga besok disinggung oleh Pak Gita Wirjawan bapak ibu sekalian ya ini giliran teman-teman untuk silahkan bertanya saya yang disebut-sebut tadi itu buku-bukunya itu saya memang melihatnya langsung disana tuh rumahnya bukunya banyak sekali Pak Ruki itu di mobil bututnya Grand Pitara itu bukunya juga banyak aku tengok itu aku tanya udah lu baca semua ini buku ini katanya ya lu tanya aja jadi memang dibacanya semua nanti kalau gak ketemu melalui googling yang dibilang papers-papers itu tadi nanti kita minta aja lah dipotokopi aja pakai ilmu lama tapi kita lagi-lagi gitu ya berpikirnya gak ekologi kalau motokopi harusnya minjem dibaca dan jangan dikembalikan oke dari kelas niaga kepalitan silahkan bertanya perempuan dulu ada ibu husnul silahkan bu husnul baik terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam saya bingung manggilnya ini bank atau bung karena tadi belum dijelaskan antara perbedaan dan bank dan bung mas aja lah yang juga boleh yang nanti suhu saya panas ke belakang susah kan oke jadi gini tadi kan bang bang samsul hari menyatakan kita harus tercabik-cabik dulu pikirannya di malam ini cuman pada saat pembukaan mas atau yang roki gerung menyatakan bahwa dalam peradilan di Indonesia itu tidak ada perdebatan di pengadilan saya kan jadi tercabik-cabik juga pikirannya apa gunanya kita seluruh hakim ini melakukan putusan yang di dalamnya sebenarnya menurut saya ada perdebatan di situ tapi perdebatannya dalam bentuk tertulis karena memang kita sistemnya beda apakah akan dialihkan dari Eropa Kontinantal ke Angloseks saya pertanyaan jadi kaget saya kan wah apa iya kita ini gak punya perdebatan yang kita selama ini kita putuskan nah ini alasannya apa yang roki gerung mengatakan itu satu lagi tentang ecological justice karena itu bukan suatu teori ada butterfly apa tadi efek dan sebagai silent spring saya juga jadi wah bagus juga ini tapi suatu teori tidak dapat tidak ada artinya apa-apa kalau tidak bisa kita terapkan hakim di Indonesia menerapkan teori-teori yang bisa kita secara alur berpikir nah ini saya tadi tercabik-cabik juga dengan butterfly efek tadi air seni bisa buat banjir di Amsterdam ya kan Arizona bisa ke Antarctica tadi ada fosfor tadi nah bagaimana ilmu-ilmu yang psychological justice itu saya itu tercabik-cabik juga pikiran saya bagaimana bisa diterapkan dalam hakim untuk mengadili di Indonesia ini kan kita harus berpikiran ecological justice supaya berhasil lah kelas malam kita ini kan seperti itu jadi apa parameter ecological justice bisa kita terapkan dalam ruang sidang di pengadilan di Indonesia terima kasih satu dulu atau dua oke saya mau jelasin soal bung dan bang itu gini bang roki bung itu dulu sejarahnya mungkin bang roki juga gak tau bung itu dulu panggilan yang diberikan oleh Soekarno kepada Soekarno pada waktu dia dibuang di Bengkulu orang Bengkulu memanggil penghormatan laki-laki tua di situ ya laki-laki itu dengan panggilan bung bung itu sebetulnya bang sama seperti dang itu panggilan-panggilan yang ada di daerah khususnya Bengkulu Lampung Sumatera Selatan bung itu adalah panggilan kakak laki-laki sama seperti bang jadi Lampung itu masih ada orang yang manggilnya bung tapi bung itu sebetulnya penghormatan panggilan untuk laki-laki lalu karena dianggap waktu itu panggilan itu egaliter rasanya jadi bung semua ada bung hamka ada bung sahrir ada semuanya jadi kira-kira seperti itu jadi bung itu adalah sama seperti mas sama seperti daeng sama seperti puang panggilan-panggilan penghormatan jadi kalau kita manggil bung itu sebetulnya penghormatan ya meskipun belakangan kemudian itu dianggap panggilan egaliter beliau memang paling senang betul kalau egaliter panggilan nama aja gak apa-apa ada beberapa kawan saya itu yang lebih muda gitu manggil Bang Roki ini Roki-Roki gitu aja saya gak kuat lah karena saya belajar pada tradisi tradisi ya meskipun dibilang katanya itu apa namanya itu feudalism tapi ya gak sanggup juga beliau ini umurnya 64 ya kan jauh sekali gitu oke satu pertanyaan lagi satu pertanyaan lagi dari aduh lupa oke silahkan selamat malam saya panggil bapak kalau diperkenankan saya panggil prof jadi gini tadi saya mau bertanya yang ditanyakan oleh ibu husnul tapi tidak jadi karena ini membahas tentang ekologikal etik dan ekologikal justice tadi sedikit menyinggung tentang niaga ya jadi pertama tanggapan saya orang timur bapak saya ibu saya orang jawa pekalongan jadi saya banyak menyerap budaya dan culture dari dua daerah tersebut itu pertama sehingga itu kemudian menentukan dan mempengaruhi bagaimana cara saya berpikir ketika saya menjadi seorang hakim itu terbawa dan karena kita ini adalah hakim nusantara tentu cara berpikir kita ilmunya sama pengetahuannya tetapi instrumental kerohaniannya atau ya kerohaniannya itu sedikit bervariasi itu yang pertama yang kedua pertanyaan mbak ya kami hakim itu diajarkan untuk berpikir secara kritis dan logis tetapi ketika menyampaikan kami harus diam jadi kami adalah korps yang diam silent korps dan kemudian kami tuangkan dalam putusan kalau yang disampaikan dibandingkan dengan misalnya dengan gaya angla section mereka juga ada yang namanya cross examination mungkin debatingnya disitu kalau di kami sesi tanah jawab diberikan kesempatan saksi dari pihak penutup umum kalau itu dalam pidana dan kemudian dari terdakwa kalau ada dan masing-masing kalau dalam perdata ya para kuasa hukum atau prinsipalnya diberikan masing-masing untuk membuktikan disitu ada sesi debatnya ada sesi keberatan sebenarnya hanya bahasa gaya atau naming saya kemudian gini saya beberapa kali menonton Bapak ya cara berpikir Bapak yang saya mau tanyakan begini Pak apa sih perbedaan antara argumen cacat penalaran cacat dan siasat cacat karena kita hakim ini Pak seringkali sesuatu yang sederhana kita rumitkan dan sesuatu yang rumit kita sederhanakan nah ini yang saya takutkan karena ini juga terungkap disini begini niaga itu saya bawa niaga ya Pak ya jadi hakikat niaga itu pembuktiannya itu harus sederhana jatuh tempo dapat ditagi itu kan sebenarnya sesuatu atau spektrum yang baru dan itu berbeda dengan gugatan sederhana nah kapan orang atau pada titik mana seseorang supaya tidak jatuh dalam lereng licin atau reduxial et absurdum karena Bapak tadi bandingkan antara seorang mahasiswa yang tepuk tangan tepuk nyamuk mati kemudian banjir di Belanda itu awalnya meragukan tapi kemudian kok jadi awalnya tidak meragukan tapi kemudian jadi meragukan atau sebaliknya lalu lalu ketemu ketemu pada titik dimana orang berpikir menyamaratakan semuanya atau mungkin et dicto simpliciter et dictum sequindum quit jadi antara orang yang berlogika menyamakan rata ambil contoh karena perempuan itu boleh ditato maka dia juga mempunyai hak untuk diaborsi dengan pemikiran lereng licin jadi semua itu rumit tapi kita sederhanakan supaya kita tidak lagi terlalu bertele-tele dengan kalau di dalam niaga insolvensy test jadi cukup presumption of insolven saya pikir seperti itu jadi terima kasih ini masuk pak masuk dalam niaga ini masuk karena kita borderless cara berpikir kita niaga ini jangan saya dapat 50 pak cross border iya saya dapat 50 gak apa-apa gak masalah jadi seperti itu pak jadi ini tataran pada grand teori atau meta teori saya minta petunjuk dari prof terima kasih saya lupa rupanya ada disini untuk berdiri jadi bisa dapat fotonya bagus ya harusnya maju disini jadi makasih teman-teman nanti langsung dijawab ya Bang Roki ya Bu Usnul tadi tanya dia ngerasa tercabik-cabik juga karena tadi sempat digoda ya biasa kalau Pak Roki itu kalau membuat ceramah pertama itu ya memberikan metafor lalu kemudian memprovokasi membuat seolah-olah itu jadi ada hal yang sifat-sifatnya yang metafor ada sifat-sifatnya ini tapi Bu Usnul tadi bicaranya soal teknisnya enggak lah putusan kita tuh di dalam itu perdebatan kok gitu kan meskipun caranya beda kalau di luarnya kan seperti bebanta-bantan tapi di itu kan ada saksi ada segala macam itu sementara kalau Ervan Langgengkaseh namanya keren ya romantis namanya jadi namanya Ervan Langgengkaseh itu bertanya kayaknya hal-hal yang sifatnya filosofis ada logical fallacies juga teori-teori tentang itu silahkan Bang Roki oke bukus nul saya saya mesti cari kalimat supaya berhenti di kalimat itu aja ya ntar saya tidak akan minta maaf kalau saya mencabik-cabik akal pikiran ibu saya akan minta maaf kalau saya mencabik-cabik hati ibu oke jadi itu 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 poinnya tuh bahwa memang bukus nul protes ada perdebatan pasti ada perdebatan tapi yang saya ucapkan adalah deskriptifnya bukan preskriptifnya deskriptifnya tidak ada perdebatan karena jadi rahasia umum lawyer antara lawyer bisa selesaikan kok jadi yang saya bicarakan yang terjadi bukan yang seharusnya berlangsung ya saya percaya bahwa diantara panel hakim juga berdebat gitu sama aja ya di mahkamah konstitus juga begitu tapi kita tahu ujungnya kayak itu transaksi tanpa legal reasoning gitu sebetulnya oke itu poin awalnya tapi saya gak bantah bahwa tentu pada beberapa kasus yang khusus kita tahu kualitas hakimnya itu justru memprovokasi perdebatan entah itu melalui tulisan duplik replik segala macam tetapi asumsi orang sekarang dan itu yang membatalkan keinginan kita untuk menghasilkan justice under table transaction itu mendakului keputusan hakim yang di atas meja justru ini yang disebut sebagai masyafelian paradoks masyafeli dianggap mempromosikan and justifies mean tujuan menghalalkan cara padahal sebetulnya masyafeli tidak begitu etikanya masyafeli membocorkan apa yang terjadi di istana pangeran Florence yaitu transaksinya jadi masyafeli membocorkan sebetulnya supaya jangan lakukan seperti itu itu dalilnya oke dapat ya bu ya memang secara normatif saya juga gak setuju tetapi secara deskriptif itu yang terjadi di dalam banyak kasus ya pengadilan niaga kan ada prinsip apa namanya a pact must be served if and only if the thing yang di assuming disitu masih stand still pakta zonservanda dengan perseratan rebus six tandibus bukankah itu dalilnya nah sekarang rebusnya itu udah berubah jadi paktanya juga sebetulnya jangan dipakai lagi tetapi rebusnya tidak lagi six tandibus tidak lagi stand still karena tadi transaksi dibawah meja kan itu semua kasus di koran yang dibuka soal itu tapi saya tidak membatalkan bahwa prinsip a pact must be served adalah hal yang dipegang di dalam pengadilan perdata kan di pengadilan perdata orang yang berbohong kan gak apa-apa dong gak ada konsekuensi pidana disitu orang yang berbohong di perdata yang penting tadi selesai masalahnya selesai disitu nah sekarang soal yang kedua tadi soal itu sistem hukumnya memang begitu tapi kan kita bisa bisa memilih sistem hukum kan dalam pengadilan perdata apa bisa kan sekarang kita kita dispute disini tapi kita minta hakim Singapura yang putusin disini itu gak ada soal tapi yang menarik dari Pak siapa tadi yang namanya bagus tadi Ervan Langgengkaseh yang mempersoalkan apa tadi Ervan Ervan Langgengkaseh Ervan mempersoalkan Logical Fallacies apa cacat fallacies ya ya oke dalam konteks itu oke sebaliknya sebut aja memang siasat untuk menyesat karena kalau saya bersiasat menyesatkan Anda gak usah khawatir karena Anda akan tersesat di jalan yang benar saya terangkan pelan-pelan ya saya memakai istilah dungu untuk mengganti istilah-istilah bahasa latin yang panjang yang kita sebut Logical Fallacies jadi dungu itu bukan orangnya tetapi jalan pikirannya tapi orang selalu menganggap kalau saya bilang presiden dungu gak mungkin presiden dungu presiden itu lembaga maka yang dungu pasti kebijakannya lain kalau saya bilang Jokowi dungu itu saya menghina dia sebagai persona tadi tapi sebagai pejabat publik kedunguan itu gagal nalarnya ada di dalam kebijakannya tadi saya sebut kebijakan presiden Jokowi tentang IKN itu dungu karena apa karena dia tempatkan amdal itu di belakang padahal amdal mesti di depan kan dungu namanya memang orang marah tapi saya jujur katakan salah salah mana namanya sekuensisnya salah itu soalnya saya gak ada masalah dengan Pak Jokowi itu sebagai persona yang bermasalah adalah soal anaknya juga datang kan anaknya datang ke tempat saya justru minta dikritikan saya bilang oke Giberan datang ke tempat saya saya kasih contoh yang lebih mutakhir ya bagaimana penipuan-penipuan itu dilangsungkan kemarin ada Hannover Fair di di Hannover di Jerman saya tahu isu yang ada disitu Indonesia dapat space yang besar banget 400 meter disitu mau diisi apa itu karena itu fair pameran tentang teknologi lingkungan teknologi yang terbarukan segala macam sementara kita gak ada poin itu bahkan terakhir di di konferensi Warwick yang terakhir di Inggris itu kita justru tidak bisa comply dengan tuntutan bahwa 2030 kita mesti zero emission kita tunda lagi 2060 oke dalilnya ada disitu tapi yang terjadi Hannover Fair Presiden Jokowi datang ke situ untuk menyaksikan ada kontrak baru di bidang energi green economy antara perusahaan Indonesia dengan perusahaan Eropa Presiden oke lihat oh tantangan kontrak sekarang dalam konteks tadi apa benar itu kontrak yang real time saya tahu dan saya curiga kontrak itu dua tahun lalu sudah dibikin tapi demi pencitraan beberapa menteri seolah itu kontrak baru untuk apa untuk pamer bahwa Indonesia sudah berhasil tanda tangan kontrak dengan perusahaan Eropa itu bohong kalau kita berisah lebih lanjut yang kontrak siapa perusahaan Indonesia dengan perusahaan Indonesia lalu devisanya dari mana dapat kalau Indonesia rupiah dengan rupiah yang ditransaksikan kan tapi nanti di headline ada MOU baru ada kontrak baru ditipu penipuan-penipuan itu disaksikan di tengah-tengah publik internasional yang disorot Indonesia kan konyol kan kalau datang ke Indonesia misalnya diperadilankan di peraniaga ya memang ada tanda tangan pada tanggal itu tapi itu tanda tangan hanya untuk demi headline bahwa negara berhasil untuk bikin kontrak G2G dengan negara lain ya buat buat kepentingan perdataan gak ada urusan biar aja kontraknya saya backdate-nya dibuat kan gak ada problem disitu tapi secara etis itu menyebabkan kita kehilangan kepercayaan investor untuk masuk ke Indonesia itu yang terjadi dan itu yang akhirnya terbukti bahwa kita lihat misalnya Dalil Pak Bahlil ada 1200 triliun yang nunggu untuk investasi pada saat yang sama BPS bilang ada 1 juta lapangan kerja yang tidak tercipta bagaimana ada dalil itu kita pakai dalam konteks untuk pengerilaniaga misalnya yang mana yang kita percaya keterangan Pak Bahlil sebagai BKPM atau keterangan BPS yang mengatakan PHK 1 juta setiap tahun yang lalu kalau ada investasi masuk mesti gak ada PHK nah itu konteks yang saya bilang tadi bahwa fakta zonzerfanda tetapi rebusik standibusnya tidak lagi stand still perjanjian-perjanjian yang mengandaikan adanya PAK mas mister itu hilang jadi disitu saya anggap bahwa ada legal reasoning yang gagal dipahami oleh lawyernya misalnya kalau lawyernya berdebat disini kan dia gak tau yang dia perdebatkan adalah sesuatu yang fake di Hanover nah itu pentingnya info tambahan itu diperlukan jadi saya percaya bahwa di pengadilan pas yang dibuka adalah fakta tetapi fakta itu sebetulnya sekuensisnya adalah pemalsuan dari awam nah itu membutuhkan kecerdikan dan siasat untuk menemukan dimana persembunyian faktual dari dispute itu kira-kira oke pertanyaan-pertanyaan filsafat jawaban-jawabannya filsafat masih agak ngawang-ngawang nanti dibikin konkret aja sama teman-teman pertanyaannya ini sebetulnya kuliah inspirasinya untuk tadinya ini kuliah biasa untuk lingkungan hidup tapi sudah tarik aja kuliah inspiratif ya semuanya muncul tapi karena disebelah kanan saya ini niaga biar mereka dulu yang bertanya ya gitu kira-kira ya belum ini belum selesai nih masih jam 9 cuma saya mau bilang begini kawan-kawan Pak Roki ini Bung Roki ini Bang Roki ini saya waktu mengundang-undang pertama itu juga saya agak takut-takut itu-itu saya perhatikan udah dari awal dulu beliau ini kawan dari kawan saya jaman mahasiswa dulu ya jadi saya nanya bahaya gak ya tapi saya perhatiin beberapa kali-kali dia kritik keras begitu kok gak sentuh-sentuh juga ya sempat dilaporin ya selesai begitu aja selidik punya selidik ya kawannya banyak Bu Mega kawannya kan gitu kan besok mau ketemu sama Pak Luhut lagi dipanggil sama Pak Luhut ya lalu Pak Mahaput juga pening gue kalau apa namanya Roki gak kasih kritik gitu kan nanti maksudnya ya mungkin gak ada perdebatan juga di di apa namanya di area politik di headline dan sebagainya itu dan hari-hari ini juga setiap hari sehari tiga kali sehingga susah dia ngomong di FNN ya kan dengan Bang Hersubeyno itu juga senior saya di Fakultas Hukum UNILA ya nah jadi teman-teman jangan terjebak Bang Roki ini urusan kritik-kritik itu aja gitu ya enggak jadi meskipun dia ngeritik begitu bukan berarti kita bukan bagian dari makarnya dia jadi saya pastikan kita bukan bagian dari makarnya Bang Roki ya catat itu direkam itu ya kita cuman mau cuman mau untuk menyerap asupan gizi pengetahuan alternatif dari dari cara berpikirnya dia oke Bang Deddy Wijayanto silahkan disini biar fotonya bagus atau disitu dia gak dia pindah koalisi ya pindah koalisi dia mereka Bang Roki mereka ini udah pening dengan kuliah cross-border insolvensi udah dari hari pertama apa itu barang cross-border insolvensi ini paham mereka pening tes 1,2,3 silahkan oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam dan pro natura disini karena materinya adalah lingkungan terus terang aja saya berdiri disini ini yang terhormat Bapak Kapus Dikla terima kasih atas ini Pak Deddy ini adalah aktivis lingkungan hidup dia waktu mahasiswa adalah salah satu aktivis lingkungan di kampusnya jadi dia mau ngomong soal lingkungan dimana di 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 anak buahnya Ersu Beno juga mungkin kalau kalau yang lain apa manggil bung bung Roki atau Bang Roki mungkin saya disini akan manggil senior karena satu satu passion satu frekuensi mungkin kita disini kan dan untuk itu Pak Kapus disini jangan dikira saya akan mau bertanya karena disini saya mau dipoto makanya saya berdiri disini dan untuk untuk bicara saya tidak tidak akan mengatasnamakan niaga walaupun kami ada materi yang nama yaitu materi cross border rintas batas itu gak akan saya gunakan saya disini akan mengatasnamakan saya sebagai pemerhati peserta pelatihan lingkungan agar agar saya kelihatan agak perhatian jadi kurang kurang lebih seperti itu saya agak tertarik oleh Pak Roki Gerung saya juga meminta difoto disini saya tertarik dengan Pak Roki Gerung waktu mengatakan bahwa bahwa tadi abang-abang kita tadi menyatakan ada hak gugat lingkungan rekan-rekan disini ya hak gugat lingkungan perhatikan untuk rekan-rekan dari militer kita satu warna hijau pro natura itu hijau rekan-rekan militer jadi hak gugat lingkungan coba kita bayangkan rekan-rekan apabila lingkungan itu akan mengugat hampir semua yang ada disini akan akan kena gugat karena apa perlu kita kita harus kita sadari bahwa kita ini pasti akan mencemari lingkungan coba kalau kita bayangkan nanti seandainya seandainya Bang Roki bisa menyusun suatu aturan suatu etik apabila nanti kita baku mutu lingkungan kita baku mutu lingkungan itu harus nol harus zero dan setiap orang ini ketika dia hidup selama dia hidup itu harus zero biar gak mencemari lingkungan artinya seperti lingkungan itu self healing dia sendiri jadi sebenarnya dari leluhur kita itu sudah memberikan kebiasaan-kebiasaan baik rekan-rekan contohnya di sebagian wilayah kita itu ada ketika orang itu menikah dia akan menanam akan menanam itu untuk anak cucunya nanti salah satunya kan seperti itu coba lah kan seperti itu ada baku mutu lingkungan yang harus setiap orang ini ketika dari dia lahir sampai mati harus zero itulah cita-cita kita senior Roki sebagai jadi memang masih banyak sebenarnya dekat-dekat biar foto akhirnya dapet juga terima kasih pak akhirnya dapet juga saya foto dengan bang Roki ya oke poinnya apa bang Didi poinnya sebenarnya salah satunya enggak ada poinnya yang penting gue dapet foto poinnya masalah etik kalau penegakan hukum agak sulit karena apa kebenaran itu ada di kekuatan dan di kekuasaan kita di IPO kita di CPO kita kita di embargo karena apa kekuatan dan kekuasaan itu sendiri kemudian di di dalam apa kebijakan lingkungan kita lingkungan kita tau sendiri jaga warna itu cuma 6 orang jagain ribuan meter itu enggak bisa enggak enggak bakal mungkin itu di di polisi lagi kemudian juga ada beberapa orang yang cuma bisa menikmati alam itu sendiri dan itu seharusnya setiap orang itu harus dibagi rata itu banyak artinya kita mau penegakan ini lewat etik seperti yang saya katakan tadi kalau kita cuma bisa mendorong lewat etik kalau lewat aturan aturan itu sudah banyak dimanipulasi kurang lebih seperti itu oke terima kasih teperi tepuk tangan buat Pak Didi ya karena bukan saja bertanya ya tapi juga juga menjadi advokatus diaboli jadi divilus advokat untuk lingkungan hidup yang bersih ya lalu kemudian memberi kuliah juga maka akan ada bonus buat Bang Didi bonusnya nanti di September Oktober ikut sama kami berdua ke Himalayan tapi bayar sendiri Eri jawab Bang Ok ya pada akhirnya kalimat terakhir Anda yang jadi kunci itu bahwa power itu bisa membatalkan justice sebetulnya saya kasih ilustrasi aja supaya kita ada hal yang konkret sebelum kita bermain-main dengan legal reasoning yang tingkatnya epistemologis kira-kira tiga bulan lalu saya naik ke Gunung Gede ke Suria Kencana dari Gunung Putri saya ditahan disitu oleh teman-teman yang mengadukan satu peristiwa itu kalau kita naik ke arah Suria Kencana kan ada kebun-kebun kentang wortel segala macam satu hari ada orang mulai patok itu tanam garis lalu rakyat disitu merasa ada apa kenapa dipatok ternyata dua minggu kemudian ditaruh gede-gede pelang disitu ini adalah proyek strategis panas bumi presiden jadi ada panas bumi di perut gunung gede yang mau dieksplorasi dikasih patok saya tanya patok itu disepakati oleh warga enggak enggak dipatok aja yang menarik yang menarik adalah kepala desanya anak SD dia bilang begini ke saya kalau saya foto patok itu dengan orang yang lagi patok kena undang-undang ITE apa enggak Pak Anda bayangkan undang-undang ITE jadi momok sampai ke desa yang hidupnya cuma bertani hal yang dia enggak tahu undang-undang ITE itu apa yang dia tahu bahwa undang-undang ITE itu ada pemenjaraan hanya itu yang masuk di kepalanya buat bikin foto aja dia takut saya tanya kenapa takut nanti dipersoalkan bahwa saya memotret seseorang yang lagi bikin patok saya bilang kalau dari belakang kan enggak ketahuan tapi kan disitu ada tulisan ini adalah proyek strategis presiden kata presiden dan strategis itu udah menakutkan warga jadi bayangkan hegemoni kekuasaan itu membatalkan keakrapan kita sebagai warga negara undang-undang lingkungan selalu datang dengan prinsip yang disebut sebagai meaningful involvement meaningful participation ini meaningfulnya dimana kalau tiba-tiba rakyat tinggal lihat itu negara hadir untuk apa untuk menakuti jadi negara enggak paham environmental ethics sebetulnya golahan itu diolah oleh tangan manusia dan tangan itu memberi nilai pada tanah yang dia olah itu dasar pertama dari pemilikan saya mengolah tanah itu maka lama-lama tanah itu menjadi investasi saya karena saya kasih labor saya pada tanah itu kan itu diajar oleh pilihan hukum John Locke Anda boleh ambil dari tanah itu tapi Anda harus tinggalkan jumlah yang sama dengan yang Anda ambil buat orang lain Lockeen Proviso dalam filsafat hukum itu dalil tapi kalau dia masuk di dalam pengadilan akan dianggap ya memang Anda bersalah karena memotret orang di situ apalagi kalau dia kasih tali misalnya tali rafia dua meter jangan masuk lahan saya pintunya hanya dari bambu akan Anda yang berkarakan rakyat ini dia menghalang-halangi proyek serta negara padahal dia cuma kasih tandat tali kecil di situ tetapi itu akan jadi problem akan dipidana akhirnya kan jadi konteks dari persoalan itu dibatalkan oleh argansi kekuasaan tadi banyak kasus di situ saya lihat di seluruh Indonesia begitu kasusnya nah ini yang saya ingin hakim mengerti bahwa dia bukan sekedar petugas undang-undang tapi petugas etis tentang justice nah dalilkan di situ bahwa tanah itu satu nafas dengan keringat satu basah keringat petani itu tanahnya uap yang keluar dari tanah satu nafas dengan petani itu itu diabaikan sebetulnya apalagi kalau itu bicara tentang hak masyarakat jadi sekali lagi memang harus ada radical break untuk paham ecological mode of thought environmental ethics nah kasus-kasus ini yang bertebaran di Indonesia itu dipantau oleh Eropa dan akhirnya jatuhlah penalti bahwa seluruh bisnis yang berbasis pada kerusakan lingkungan tidak akan dihidupkan melalui investasi asing ya mungkin masih bisa nego negara tapi kita sudah ditegur secara etnis semalu kita kan negara yang katanya namanya apa ibu pertiwi tanah air tapi yang terjadi adalah eksploitasi yang menghasilkan kemelaratan dan ketakutan bahkan itu jadi itu kira-kira yang saya hanya mau terangkan itu saya bukan praktisi di bidang itu tetapi dalil-dalil dasar untuk menjadi praktisi itu yang saya ingin bebankan pada teman-teman itu Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tepuk tangan dulu dong bang minum dulu ada kopinya dan sebagainya ya teman-teman masih jam 9 kemarin kelasnya JE untuk hakim-hakim 2 sampai dengan 3 tahun kemarin sampai jam setengah 12 ya bang ya jadi masih ada waktu kelihatannya beliau juga sehat kemarin padahal capek karena baru selesai dari LC waktu itu ya bang ya kalau ini gak dari mana-mana dia bilang tadi baru dari pacaran jadi masih bisa lah sampai jam 1 malam kalau kawan-kawan siap tapi besok hati-hati untuk kuliah dan quiz-quiznya untuk niaga sebelum nanti balik lagi porsi untuk niaga bertanya saya ke yang punya apa namanya pelatihan dulu lingkungan hidup ya untuk bertanya ya sekali lagi dicernanya perlahan-lahan gitu ya jangan tercabik-cabik hatinya ya namanya juga Pak Roki kan suka-suka provokasi begitu jangan tercabik ya dinikmatin aja beliau mungkin selama ini kita nikmatinnya cuma di televisi ya ternyata disini ya asik juga oh ya saya lupa kemarin pada waktu saya mengajak Pak Roki untuk ikutan nanem pohon di wilayah tempat saya di proyek saya di Lampung sana beliau gak bisa hadir karena dia hadir untuk memberikan ceramah lingkungan untuk dokter-dokter mountaineering rupanya ada dokter-dokter mountaineering jadi saya terinspirasi juga kalian boleh bergabung nanti kita akan bikin hakim-hakim mountaineering ya ya hakim-hakim yang suka jalan ke gunung ya sehingga kemudian kita betul-betul paham tentang environmental ethics dan environmental justice jadi environmental justice itu nanti ditegakkan dibantu ditegakkan oleh hakimnya silahkan Pak Iqbal yang bertanya atau ada perempuan dulu oh ya perempuan aja belakangan aja lah Pak Iqbal lah ya perempuan dulu karena ecofeminism itu dulu yang ngangkat nanti silahkan Bu disini Bu biar fotonya bagus atau disini silahkan Bu oh durasi Bu terima kasih jadi kalau menyangkut tentang yang namanya Spring Silent atau nama saya Anita Anita dari pengadilan negeri Tondano oke satu kampung jadi kalau saya langsung saja Pak jadi kalau mengenai tentang Spring Silent atau yang menyangkut tentang revolusi hijau disini bagaimana suatu negara akan membuat suatu hal yang besar yang pada akhirnya menjadi ancaman kalau menurut saya saya ambil petiknya seperti itu dan dikaitkan dengan bagaimana revolusi hijau akhirnya mereka sadari untuk menjadi ancaman yang pada akhirnya mereka kembali lagi ke pro natura jadi disini dikaitkan dengan gugup saya jadi dikaitkan dengan keadaan yang ada di Indonesia keadaan yang ada di Indonesia bahwa banyak para hakim yang telah mengeluarkan putusan-putusan yang terbaik contohnya Profesor Dutulong contohnya saat ini yang saya dengar dari pemaparan bahwa ada putusan dari rekan-rekan dari Petun yang mengatakan membatalkan izin untuk suatu perusahaan tambang perusahaan tambang yang akan membuat tambang yang hampir sebesar pulau kecil jadi itu dibatalkan jadi bukan hanya sekedar transaksi-transaksi tapi disini saya melihat bahwa banyak hakim-hakim yang sudah pro natura dan mengeluarkan putusan-putusan yang terbaik seperti itu dan satu hal lagi dari pemaparan yang pertama dari kata kalimat yang pertama saya tidak setuju dengan Bung Gerung ya menyangkut tentang makamah akal kalau menurut saya makamah agung itu bukan makamah akal tapi makamah akal yang brilian artinya kenapa artinya kenapa kami semuanya yang ada disini itu dipanggil oleh makamah agung untuk mendalami ilmu kami contohnya kami dari lingkungan hidup dipanggil untuk mendalami ilmu kami agar kami bisa jadi hakim-hakim yang pro natura jadi itu makna briliannya jadi mohon dilalat makasih oke saya ralat sekarang lah jadi mahkamah akal yang brilian singkatannya makar saya tahu banyak banyak putusan yang bagus sekarang termasuk pembatalan yang ada di ujung Sulawesi Utara pulau Sanghiya yang kasus satu pulau mau ditambang tetapi proses hukumnya masih jalan tapi intinya ada kesedaran baru untuk pro natura kesedaran baru untuk pro natura itu sejajar dengan dalil di dalam filsafat lingkungan from natural right to the right of nature jadi kita sebetulnya lagi masuk di dalam perpindahan paradigma dari natural right kan hak-hak itu dianggap diberikan secara tanpa reserve oleh alam semua hal yang kita bicarakan selama ini itu dasarnya adalah natural right itu hak yang secara alamnya diberikan pada manusia apa itu hak untuk mengeksploitasi alam demi happiness hak untuk memulai property demi dignity kan itu dianggap natural right tetapi sekarang perubahan paradigma itu mengubah yang natural right yang seolah-olah itu adalah hak yang tanpa reserve pergi pada the right of nature yang kita sebut pro natura tapi ini juga belum cukup radikal pro natura artinya kita peduli pada alam supaya hidup kita berlanjut kan itu dasarnya kan supaya hidup kita berlanjut jadi tetap kepentingan antroposentrisme tetap kepentingan manusia bukan kepentingan alam karena itu oke green economy sustainable economy tapi problemnya bukan pada sustainability dari ekonomi untuk manusia tapi the idea of sustainability sustain apa enggak the sustainability of the idea of sustainable economy jadi logiknya disitu silahkan eksploitasi tapi tinggalkan buat lingkungan ya tapi itu eksploitasi buat apa buat kepentingan manusia jadi arogansi antroposentrisme tetap ada saya terangkan dengan cara lain dulu kita anggap bahwa kita menguasai teknologi kita menguasai teknologi teknologi adalah alat untuk memudahkan hidup suara saya kurang keras maka dibantu oleh teknologi yang disebut microphone di amplifikan ada amplifier jadi microphone ini adalah ekstensi dari lidah dan ruang artikulasi saya ekstensi perluasan prinsipnya ini perluasan kita minum jus sekarang pakai supaya enggak merusak lingkungan kita pakai pipe straw yang dari baja kan begitu kan tapi untuk bikin straw dari baja itu diperlukan pembakaran pakai batubara apa enggak paradoks seolah-olah anti plastik tetapi untuk melumerkan straw dari baja itu perlu panas panas itu datang dari batubara jadi kita menipu sebetulnya diri kita sendiri pipa itu straw itu sedotan itu ekstensi dari kerongkongan saya kenapa saya enggak minum dari gelas aja kenapa mesti pakai pipa itu supaya kelihatan beradab padahal mulut kita itu banyak enzim sehingga kalau kita minum air itu atau makan itu atau nyiruput jus itu biarkan enzim itu bekerja dulu di mulut baru masuk ke lambung baru diusus halus baru keluar diusus besar ini kita lewati fungsi natural dari mulut kita karena dengan straw itu dengan sedotan itu kita lewati kerongkongan kita enzim di pipi kanan saya di langit-langit atas enggak bekerja jadi kalau kita hitung semua hal semua yang kita sebut ekstensi dari manusia itu sebetulnya tidak natural sekarang saya coba lihat lebih dalam apa yang tidak natural pada kita semua kita disini bawa handphone bawa jadi separoh dari kehidupan biologis kita sebetulnya sudah teknologis artinya separoh dari kita sebetulnya sudah jadi robot dan teknologi membuat kita cemas kalau anda ketinggalan handphone anda bisa keringat dingin ajaib jadi handphone itu nyatu dengan human dengan kemanusiaan kita anda takut tiba-tiba klien anda nelfon untuk tuker tambah kasus tapi handphone anda ketinggalan anda takut anda takut tiba-tiba handphone anda yang ketinggalan di rumah dibuka oleh istri anda anda langsung cemas mual anda mengalami psikosomatik kan itu yang terjadi kan jadi yang kita sebut gabungan antara kehidupan teknologis dan kehidupan biologis kita dan psikologis yunto psikologis sudah nyatu aja nah kalau kita bikin penalaran lebih lanjut satu waktu sekarang mungkin 20% dari hidup kita teknologis lama-lama 50% lama-lama 80% sekarang ada aplikasi yang namanya chat GPT yang betul-betul memodifikasi secara sempurna atau hampir sempurna kedudukan anda sebagai manusia jadi kalau ditanya apakah kemanusiaan itu bisa bertahan lama kita mesti anggap bahwa ini era dimana kemanusiaan sedang berakhir dan ambil konsekuensinya bahwa era manusia itu gak mungkin terus-menerus ada di bumi ada fasilitas lain mungkin 5 tahun ke depan separoh dari perkulian disini isinya robot ya memang kenapa? karena robot ingin mengetahui cara berpikir manusia yang ada empatinya robot bosan jadi robot karena dia gak bisa rasain sense of justice sense of justice robot gampang pakai prinsip utilitarian komputasi selesai dia gak bisa lihat perdebatan psikis manusia bisa dibuat sebetulnya tapi robot mau mengalami sendiri cara menjadi manusia seperti manusia ingin mengalami cara menjadi robot dengan bawa-bawa handphone jadi kondisi-kondisi ini yang kita sebut the paradox of human condition sedang berlangsung di kita diam-diam sebetulnya memang gak terasa tetapi lama-lama sebetulnya kenapa kita anti-robot 10% dari hidup kita robot itu masalah intinya disitu kenapa misalnya justice itu akhirnya mesti kita uji lebih jauh lagi bukan sekedar justice pada manusia tapi justice pada pohon hak pohon untuk tetap hijau hak batu untuk tetap keras hak sungai untuk tetap jernih hak mawar untuk tetap wangi kan itu hak dia yang intrinsic value-nya bukan kita yang terapkan tapi dia punya intrinsic value itu nah sekali lagi saya tahu ada kerumitan pada kita yang udah terbiasa menganggap bahwa itu gimana sih masa hak mawar untuk tetap berduri gak boleh dipeti dong emang gak boleh dipeti boleh gak boleh minta izin pada dia nah saya terangkan bagaimana misalnya hukum lingkungan itu berevolusi dari subjek hukum yang tadinya manusia pergi pada subjek hukum yang non-human satu waktu di negara bagian Arison itu di tahun kira-kira 70 ada satu peristiwa hutan kecil disitu mau dibabat untuk dijadikan semacam taman lalu ada seorang professor hukum anti pemabatan itu dia bilang saya bisa dalilkan di depan pengadilan before the law bahwa pohon itu berhak untuk mempertahankan statusnya sebagai pohon bukan sebagai ranting bukan sebagai pohon kering yang mau dibabat bagaimana caranya pada waktu itu person in law subjek hukum itu hanya manusia pohon bukan subjek hukum tetapi si profesor ini namanya Christopher Stone dia menulis paper pendek judulnya should trees have standing should trees have standing dalam bentuk pertanyaan apakah pohon punya standing punya legal standing untuk jalan ke depan hakim membela dirinya ya gak mungkin tetapi kemampuan reasoning dari si profesor ini mendalilkan bahwa seperti seorang anak yang harus diampu pohon itu juga bisa berjalan melalui pengampunya itu yang kemudian sekarang jadi prinsip dalam hukum lingkungan bahwa pohon berhak untuk datang ke depan pengadilan melalui masyarakat adat sama aja kan jadi pohon dianggap makhluk yang tidak sempurna untuk mendalilkan karena itu dia mesti diampu sama seperti anak yang cacat yang tidak sempurna masuk ke pengadilan maka dibakilnya orang tua atau wali hukumnya gampang aja kan ini yang kita sebut sebagai radical break yang memungkinkan kita menganggap bahwa yaudah pohon itu setara dengan saya ini yang masih sulit untuk dibayangkan saya berkali-kali kasih contoh kalau anda misalnya kata pelburung di Inggris anda dipenjara karena burung itu dianggap milik ratu property dia jadi merusak milik ratu secara natural begitu walaupun kita tahu ya kalau begitu apa dasarnya ratu memiliki burung itu kalau anda ada di Amerika ada beberapa negara bagian yang mewajibkan yang mewajibkan anda mendaftarkan pet anda binatang piran ke dalam kartu keluarga yang bagi kita mungkin absurd banget kan anda misalnya sekolah di satu negara bagian di Amerika di Betesda tiba-tiba anda lihat tempat kosanya cuma ada dua orang disitu ibu dan bapaknya yang udah kakek-kakek tetapi kartu keluarga ada lima John si istri Mary John suaminya Mary istrinya terus ada Bobby David dan Lily siapa ini satu kucing satu burung satu anjing didaftarkan sebagai keluarga karena ada kewajiban bila anda memelihara anda harus betul-betul perlakukan dia sebagai subjek hukum sempurna jadi perubahan yang disebut sebagai person in law juga secara berlangsung di dataran filsafat hukum mungkin perlu waktu untuk dijadikan sebagai hukum positif kasus yang paling gila di New Zealand sungai itu diberi hak sempurna sebagai subjek hukum sempurna anda gak boleh rusak sungai itu anda gak boleh buang sampah disitu anda gak boleh pohon satu batang pohon pun disitu anda dipenjara langsung karena dia dianggap sungai itu dia berhak untuk meliuk dia berhak untuk jernih dia berhak untuk gak terima buangan maka dia dilindungi hukum dipindahan masalahnya adalah kalau sungai itu mengelampaukan orang sungainya mau dihukum dengan cara apa problem filosofinya disitu kan dibikin kejahatan sungainya membunuh orang tetapi itu itu segera menunjukkan bahwa ada evolusi tentang subjek hukum kan dulu perempuan bukan subjek hukum tiba-tiba perempuan punya subjek hukum anak bukan subjek hukum sekarang ada subjek hukum laki-laki subjek hukum gak bukan hanya laki-laki yang heteroseksual yang sebut subjek hukum dari situ dulu ya yang dalil apa namanya unus testis unus testis satu buah sakar bukan buah sakar yes kolak tuh karena untuk bersaksi diperlukan seorang laki-laki dewasa dan rasional tanda dia laki-laki dewasa rasional dia punya dua buah sakar testis namanya untuk melakukan testimoni kalau cuma satu buah sakarnya itu artinya dia budak karena dikebiri itu dasarnya kan jadi person in law dia berkembang tumbuh nah satu waktu misalnya nanti ada hak hak mikrofon untuk tidak dipakai beroposisi hak mikrofon untuk tidak dipakai bertanya kritis jadi DPR kalau mikrofonnya dipegang oleh Mbak Puan ya pernah begitu kan dimatiin jadi sekali lagi saya hanya saya hanya betul Pak Arief saya mau sebar virus supaya kita mau masuk dalam radical break radical mode of thought itu aja kan supaya kita gak tercecer dengan perkembangan etis di seluruh dunia itu pentingnya saya senang kalau selalu diundang di dalam upaya untuk memberi alternatif cara berpikir kan itu aja kan bahwa saya dimusuhi oleh pemerintah ya saya gak peduli kan saya cuman ucapkan itu sebagai logika tanpa akibat ya terima kasih tepuk tangan lagi Pak Roki tuh tau kok pengadilan itu memutus banyak putusan-putusan yang pro lingkungan putusan yang menghukum Dharmadi ya di perkara tipikornya untuk Duta Palma itu yang menghukum kerugian negara 7,3 4,7 trliun dan merusak perekonomian negara sehingga dia dihukum untuk membayar 73 trliun itu tau tuh itu sebetulnya itu perkara-perkara lingkungan tapi masuk jaksa untuk menuntut hak negara untuk menuntut atas kerusakan lingkungan itu melalui tipikor kemarin tuh kalau gak salah PT.BAS ya bumi apa alam surya kalau gak salah saya itu yang memutus perkara terkait mengenai Karhutala di Baritokwala ya 2001 itu putusannya hakimnya tadi ditemuin tuh sama teman-teman yang di Jakarta Pusat itu salah satu hakimnya ada disitu gak usah disebut namanya nanti di cek aja itu negara menuntut agar perusahaan ini membayar atas kerusakan lingkungan yang kemarin disebut oleh Pak KMA itu 561 miliar lagi di dalam proses eksekusi untuk itu ya tapi kemudian banding dan di putusan bandingnya ternyata memang dinyatakan apa namanya putusan itu tidak dapat diterima ya jadi jadi problem lagi kan gitu putusan bandingnya putusan hakim pada tingkat pertamanya sudah pro natura tapi ada argumentasi juga di hakim banding kita gak boleh juga kemudian mau menyatakan bahwa gak bener ini putusan banding karena masih ada proses lagi kan kalau kita ngerti kalau orang luar itu gak ngerti bahwa ada proses ketika putusan dianggap adil karena mewakili semua lalu kemudian dibalikan dibanding lalu kemudian orang ribut semuanya itu padahal ini masih dalam proses ya namanya negara perkembangan seperti itu modelnya jadi banyak sekali putusan-putusan kita yang cukup baik sekali ya bahkan disebut kemarin ada 8 putusan yang siap untuk eksekusi oke Pak Iqbal silahkan fotografer mainkan ini ada nih ya ya bismillahirrahmanirrahim kalau untuk berfoto Pak Ruki Gerung masih jauh ya nanti kalau merapat nanti baru kita berfoto pakai tele lens jadi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh prinsipnya sebenarnya saya lebih cenderung memanggil Om ya karena usia saya dengan Pak Ruki itu jauh selisihnya ada sekitar 20 tahun jadi dalam hal langsung saja dalam hal konsep dari ekologikal justice jadi prinsipnya itu kita setuju semuanya suatu bentuk mata rantai yang kita pahami dalam dunia lingkungan baik itu lingkungan yang hidup di lingkungan masyarakat maupun dalam konsep lingkungan yang tidak berbaur dengan kita masyarakat ini seperti dalam lingkungan hidup itu banyak contohnya nah dalam hal ini saya sangat tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Om Ruki dalam hal ini bagaimana beliau memberikan inspirasi terhadap mata rantai itu nah mulai dari kebijakan yang dikeluarkan terhadap kebijakan itu memprioritaskan terhadap kemajuan perekonomian kemudian dari kemajuan perekonomian berdampak terhadap kehidupan berkelanjutan dari lingkungan masyarakat itu sendiri nah semuanya dalam lingkungan tatanan apa yang disampaikan Om Ruki tadi kalau kita berbicara seperti konsepnya Bapak Mahfud MD ketika memberikan penjelasan di legislatif di DPR katanya ada bahasa Arabnya itu katanya bahasa Arabnya ada kalau bahasa Arabnya itu begini kalau dirampungkan kalau menurut dari sisi agama saya Zahral Fasadu Fil Bahri Wal Bahri Bima Kasabat Aydinas nah konsepnya telah terjadi kerusakan di darat maupun di laut akibat ulah tangan manusia itu konsep kalau konsep dari sisi konteks dari keyakinan agama saya tapi kalau dalam konteks kita selaku aparat penegak hukum kita berbicara seperti apa yang dicanangkan Indebiu Pro Natura nah itu dalam hal penerapan kita berbicara Pro Natura tetapi dalam hal teknisnya nah ini tetap kita harus punya pegang prinsip bahwa Pro Natura itu memang sampai dalam konteks kita diberikan amanah sampai setuntas-tuntasnya gitu loh nah jangan nanti pada prinsipnya kalau disampaikan oleh Om Roki tadi seperti lebih cenderung dalam kritikalnya dengan kebijakannya apa yang disampaikan terhadap kebijakan yang berbenturan dengan aspek lingkungan sendiri berbenturan yang seperti apa dikatakan berbenturan yang disampaikan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah nah sehingga disini dalam hal memberikan suatu bentuk produk putusan yang sifatnya Pro Natura yang pada prinsipnya seluruh isi putusan tersebut pasti memiliki suatu bentuk keberpihakan terhadap lingkungan nah bagaimana kita mau menjaga stabilitas terhadap putusan yang telah kita berikan tersebut tetapi dampaknya belum dirasakan oleh yang merasa menerima dampak negatif dari kerusakan lingkungan itu sendiri nah ini ini perlu sinergisitas dalam kita selaku aparat dalam penegak hukum dalam hal ini selaku hakim dalam memberikan putusan yang berkualitas tetapi bagaimana supaya dalam hal putusan kita yang berkualitas tersebut memiliki manfaat langsung kepada yang merasa dirugikan terhadap lingkungan tersebut nah ini ini suatu bentuk evaluasi terhadap diri kita masing-masing nanti ke depannya mudah-mudahan nanti ada judik teknisnya dalam hal permanya yang akan segera diterbitkan begitu mungkin itu dari pandangan saya dari sisi kita berbicara secara sisi untuk hukum lingkungan ini nah kemudian untuk penutupnya Om Roki tadi dimana ya di depan kamu di depan kamu oh iya oke Om Roki Om Roki mau pantun dari saya Om oke oke kalau Om jawabnya tidak serius saya tidak keluarkan pantunnya saya ingin pantun kamu juga serius oke oke baik tentunya begini Om anak Raja mandi di Kali ketika sampai di Kali ketemu dengan beberapa karung harus kita bisa membaca dengan kritik-kritik berkali-kali itulah namanya Roki Gerung terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih poinnya tadi bagaimana putusan-putusan hakim itu memberi manfaatan langsung buat apa namanya buat masyarakat atas putusan-putusan perkara lingkungan itu itu mungkin tadi disampaikan itu mungkin poinnya itu oke sebelum menjawab ini ada satu tadi ibu-ibu silahkan silahkan bu masih ada lima lagi dari mau tanya saya tahu itu tahan aja dulu baik saya langsung saja saya langsung saja Pak tadi apa yang akan dibahas apa yang akan kita bahas malam ini mengenai etika lingkungan dan kemudian ekofeminism nah paham ini kan sudah sejak lama seperti buku Silent Spring itu kan sudah sekitar 50 tahun yang lalu kemudian paham ini sudah sekitar tahun 70-an menggema tetapi apakah itu dimungkinkan di masyarakat kita saat ini bagaimana maksudnya bagaimana masyarakat kalau di akademisi kemudian Bapak Prof. Rocky di sini menerangkan kepada hakim-hakim tetapi bagaimana di kalangan akar rumput mengenai ketidakadilan dan ketidakberdayaan lingkungan hidup dan perempuan ini kan sebetulnya yang di bawah bagaimana masyarakat mau menggugat pada saat ini saya di Air Madi di Minasa Utara itu perkara lingkungan hidup yang gugatan itu tidak ada pidana juga tidak ada bagaimana orang mau menggugat mengenai lingkungan hidup jika mereka tidak tahu esensi dari lingkungan hidup dan bagaimana mereka bisa menggugat saat perut mereka masih lapar itu satu mengenai lingkungan hidup kenapa apakah bisa ketidakberdayaan dan ketidakadilan itu untuk lingkungan ini diberdayakan atau menjadi adil kemudian untuk perempuan bagaimana saat mau ketidakadilan dan ketidakberdayaan ini dihapuskan dari pemikiran-pemikiran patriarki sedangkan yang berpikiran patriarki bukan cuman perempuan tetapi laki-laki pada saat ada wacana wanita untuk aborsi atau tidak mau mempunyai anak yang protes pertama kali adalah perempuan perempuan sudah teracuni budaya patriarki lalu bagaimana caranya akar-akar rumput kemudian masyarakat ini bisa diubah agar wanita tidak takut lagi untuk menyuarakan suaranya agar bukan cuman hakim perempuan yang ikut suami yang hakim tetapi hakim laki-laki yang harus ikut perempuan kalau memang kalau memang hakim perempuannya berpotensi seperti itu maksudnya bagaimana lingkungan hidup lingkungan hidup itu bisa menggugat pada saat yang lebih banyak atau diutamakan masyarakat itu adalah perut mereka terima kasih terima kasih ibu siapa tadi bu amelia bu amelia dari air madidi saya ingin mengelaborasinya silahkan kill it bang Ruki saya mulai dengan pantun dulu ya hakim agung mandi di kali jangan tanggung bila mengadili jadi kalau kita tanggung maka itu adalah wilayah iblis kan posisi yang hakim adalah wakil Tuhan begitu dia tanggung masuklah inspirasi iblis kan itu prinsipnya jadi tadi saya diri disitu buat lihat lukisan itu tuh pohon coba lihat apa beda pohon yang ada dalam lukisan dengan pohon yang ada di luar gedung ini apa bedanya ya ya apa bedanya apa beda pohon yang ada pohon yang saya tatap itu dengan pohon yang ada di luar gedung ini apa bedanya ya ya saya bisa lihat daun yang merah juga di luar oke saya bisa pasangin O2 juga disini ya 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 ibu apa yang satu bernafas satu tidak yang satu bernafas satu tidak ya memang lukisan gak bernafas kenapa saya mau kasih kasih napas pada lukisan itu ya itu bedanya disitu beda yang saya langsung tahu ada yang lain ya ada pak ya saya bisa lihat dengan cara yang sama bahwa pohon itu indah yang di luar juga indah kalau anda jadi lukisan pohon itu bisa nuntutan oh iya kalau saya bikin itu lukisan edelweiss dan saya bandingkan dengan edelweiss di luar sama-sama tidak kita sebut itu lukisan karena dia dibingkai yang natur ada di luar begitu dibingkai oleh regulasi dibingkai oleh politik dibingkai oleh public policy dia berubah tidak natur lagi kan cuma itu bedanya kan kalau dia gak dibingkai artinya dia ada di luar nah bingkai itu yang lagi kita persoalkan mengapa alam yang natur itu dibingkai dibingkai oleh ekonomi dibingkai oleh politik dibingkai oleh oligarki itu dasarnya jadi memutuskan artinya kalau ada pengedilan lingkungan lepaskan bingkainya nah alatnya kan begitu dibingkai oleh feudalisme dibingkai oleh patriarki untuk membongkar bingkai itu diperlukan logika diperlukan asumsi diperlukan argumentasi memang ada kesulitan di pengadilan karena tidak ada pengkondisian dari awal yaitu kurikulum di fakultas-fakultas hukum yang diajarin disitu hukum lingkungan bukan ethics of ekologi nah kalau kita pergi pada perdebatan filosofi terakhir yang harus dilakukan adalah dehirarkisasi itu dasarnya dehirarkisasi artinya mencopot bingkai itu supaya tidak ada hirarki antara yang disini dan yang diluar dehirarkisasi dehirarki jangan pakai hirarki tadi teman yang sana bilang ya tapi kita mesti menyederhanakan sesuatu supaya gampang di dalam pengadilan niaga kan oh beda antara simplifikasi dan simplicity beda yang kita lakukan kebanyakan simplifikasi menederhanakan jadi mental kita ini lebih simple tetapi otak kita mengarahkan simplifikasi aja transaksi aja substansinya kita membongkar karena kita pakai dalil simplifikasi bukan simplicity semakin sederhana sesuatu semakin mudah diterangkan itu yang disebut sebagai rasur paradoks dalam logika penyederhanaan itu terjadi disimplifikasi karena variable-variable yang non-legal masuk ke situ ini anak pejabat simplifikasi aja ini calon ketua DPR simplifikasi aja sehingga simplicity-nya hilang justru karena proses simplifikasi ada tambang potensil tambang ditemukan di Sulawesi Utara apa yang terjadi simplifikasi simplicity berubah simplifikasi apa simplifikasinya begitu diendus disitu ada emas maka mesti dipastikan ada kapolres baru dikirim ke situ ada hakim baru dikirim ke situ oleh siapa ya oleh pembuat simplifikasi di pusat tiba-tiba kapolresnya diganti supaya mengamankan itu perintah siapa perintah keadilan bukan perintah kekuasaan itu hakimnya dipindahin karena hakim disitu terlalu jujur dipindahin jadi begitu kita lihat ada gejala orang-orang baik dipindahin pasti disitu ada simplifikasi disitu ada uang disitu ada lukraktif gampang sekali itu yang ada di semua media masa tapi kita gak mau ucapkan itu karena kita anggap itu bagus juga kan lebih simpel menyelesaikan itu dengan akibat tadi bahwa hak rakyat hak masyarakat adat untuk mengakses itu bahkan dipasang ini proyek strategis presiden takut rakyat kata presiden menakutkan padahal justru rakyat lebih tinggi kedotanya dari presiden jadi hegemoni itu yang membatalkan justice terima kasih terima kasih bang roky ada banyak sekali perumpamaan contoh-contoh yang disampaikan tadi ada sempat menyampaikan terkait mengenai lahan yang mau dijadikan proyek gas bumi ada ada pemodal masuk disana sebetulnya yang naro patok-patok itu bang roky saya juga udah lihat itu disitu ya mungkin juga dia mengatasnamakan negara supaya kemudian untuk mengusir untuk 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 mengusir atau apa namanya menghentikan masyarakat untuk bercocok tanam disitu saya sudah juga ke lokasi sebelum di surken ya itu ada disitu sehingga beliau ngajak untuk advokasi disana ya saya ikut naik gunungnya aja tapi kalau mau demonya saya gak ikut jadi itu teman-teman pak roky masih terus semangat ya tapi ada beberapa teman-teman masih sudah mulai ngantuk atau apa ya kita tagline-nya kan cadas cerdas berintegritas ya jadi harus tetap cadas silahkan untuk hakim PHI tadi disini tiga ini tiga ini tiga nanti ini militer ya militer tanya ya bahaya ini militer ya tapi ini bukan makar pikirannya pikiran makar gak apa-apa yang penting kan gak sampai kemudian menjatuhkan kekuasaan itu kalau pikiran itu bukan makar silahkan kawan-kawan PHI ajukan pertanyaan PHI ya silahkan kalau gak diambil slotnya nanti dikasihin lagi ke lingkungan hidup silahkan Pak Subronto ya pindah koalisi terima kasih Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Pak Kapus atas malam inspirasinya. Prof Rogi Gerung juga salam kenal. Mengawali pertanyaan apa mungkin penyataan saya malam ini. Ini mewakili dari teman-teman PHI tadi. Karena saya lihat beberapa saat kok tidak ada yang angkat tangan. Nah jadi. Belum ya Pak. Berarti kalau belum berarti saya pembuka nanti habis ini disul teman-teman yang lain. Di dalam materi yang kita pelajari tadi bahwa di dalam PHI itu adalah menyeimbangkan hak para tenaga kerja ketika mereka berada dalam posisi subordinat dengan pengusaha. Jadi dari logika itu kemudian saya tarik bahwa PHI ini diadakan adalah untuk menciptakan keseimbangan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh. Kemudian dari keseimbangan tersebut kita coba tarik kepada keseimbangan yang lain. Jadi tadi disampaikan tentang antropocentrism. Nah kemudian pertanyaan saya adalah ketika kita itu memperlakukan diri kita seolah-olah kita bisa menafsirkan. Menafsirkan apa maunya alam. Bukankah itu bagian dari antropocentrism itu sendiri? Bagaimana pula ketika kita menafsirkan apa maunya alam itu, batas-batas kita ada di mana? Jangan sampai seperti tetangga saya ketika saya tanya, kenapa Bapak pelihara burung di dalam sangkar? Dia bilang, karena burung itu kalau dilepas, dia dari kecil sudah diternakan oleh manusia, dia tidak bisa hidup. Padahal kita tidak tahu tanpa melepaskan burung itu keluar. Apakah betul-betul dia akan mati ketika dia dilepaskan di alam? Nah jadi itu juga nanti mohon pencerahannya. Kemudian yang terakhir, kalau kita baca di Al-Quran, bahwa ketika Allah itu akan mengutus siapa yang akan menjadi khalifah di bumi, yang diutuskan dalam manusia. Ada protes dari malaikat di situ, bahwa kenapa engkau Tuhan mengutus makhluk yang nanti akan menumpahkan darah? Artinya membuat kerusakan di muka bumi. Jadi dari hal itu, mohon pencerahannya kepada Prof. Rogi. Terima kasih Pak Subronto dari PN Bondowoso, ini wakil ketua PN Bondowoso ya? Terima kasih Pak Bronto, ini mewakili dari pengadilan khusus ya, pengadilan negeri yang merupakan pengadilan khusus di pengadilan negeri, yang di dalamnya memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisian hubungan industrial. Baru 1 Mei kemarin kita made day, peringati hari buruh. Jadi sebetulnya mereka juga mempelajari tentang hak-hak buruh dan level kesetaraannya dengan kira-kira dengan perusahaan. Nanti ada banyak sedikit teori-teori juga tentang buruh dan posisi kaum modal di situ. Langsung dijawab atau tunggu dulu satu pertanyaan, dua pertanyaan? Satu boleh. Satu, oke silahkan Pak Is. Ya tadi Pak Is. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan mengatakan keakhiran mana yang harus dipilih ketika terhadapkan antara lingkungan dengan buruh. Ada sebuah kejadian, jadi dua warna, ada dua usaha. Dan dia itu ketika berproduksi, dia semuka jauh hingga membuat dia produksi menjadi lebih tinggi. Kemudian dia membuat jubatan. Nah ketika membuat jubatan, adalah pengawas lingkungan menyaksikan bahwa pembuatan jubatan itu merusak lingkungan. Akibatnya perusahaan diputus hingga tiga bulan. Akibat untuk perusahaan tersebut, perusahaan tetap harus beraya buruk. Nah kemudian perusahaan dipakai sama pendor. Dia berusaha, tidak bayar. Akhirnya perusahaan menjadi pilot. Kamu bergimuannya? Itu ya kan? Ketika kita berusaha, buruk tidak mendapatkan hasil sepertinya yang ada di tahun 13-2013. Karena aset dibuat sangat-sertinya sekali. Terus adalah kita milih kardingan untuk menunjukkan yang lebih banyak. Ya kan? Atau untuk menunjukkan apa? Karena disitu di awal, dengan adanya suara-sara dari pemeriksa hitungan tersebut. Seperti itu. Oke, pertanyaan emas ini. Silahkan dijawab sebelum... Ada lagi? Oke lanjut. Ini keren PHI nanya langsung to the point tanpa tidak ngaling-ngaling. Silahkan. Kalau saya yang pertama tidak bertanya dulu, tapi saya kritik terhadap Pak Roki Gerung. Karena Pak Roki Gerung ini saya pants-nya, saya nge-pants ke beliau. Jadi saya sering nonton di TV dan di Youtube juga. Cuma ada persoalannya, Pak Roki ini kalau ibarat frekuensi, frekuensinya 150 Hz. Sehingga tidak nyambung dengan rata-rata frekuensi orang. Jadi itu kritik saya, harapan saya ke depan, ya tolong frekuensi itu agak diturunkan supaya bisa nyambung dengan orang lain. Kemudian yang berikutnya pertanyaan. Atau pernyataan juga. Kalau saya kebetulan saya Kristen, jadi di Alkitab itu ada satu ayat yang menyatakan bahwa Tuhan berfirman kepada Adam ketika itu, kuasailah bumi ini. Artinya Tuhan memberikan kewenangan kepada Adam untuk menguasai. Kalau tadi Pak Roki Gerung menyatakan manusia itu merusak, memang itu sudah diperintahkan Tuhan bahwa Tuhan itu berhak. Bahwa manusia itu berhak untuk menguasai. Seperti itu. Terima kasih. Oke. Ini gak pro natura, tapi ya gak apa-apa dia memiliki dasar ya. Tapsir dia atas alkitab. Dari ad hoc atau dari? Saya dari ad hoc, kebetulan dari Serikat Pekerja Pak. Oke, ini dari Serikat Pekerjanya. Ya, kalau Pak Is itu kalau gak salah ad hoc dari perusahaan ya? Oh, Serikat Pekerja juga. Jadi komposisi hakim PHI itu ad hoc-nya, ada ad hoc-nya. Ada yang dari Serikat Pekerja, ada yang dari perusahaan, lalu kemudian ketua majelisnya adalah hakim ad hoc karir gitu kira-kira ya. Menarik tadi kritiknya meminta, kalau bisa disamain frekuensi, pilihannya cuma ada dua. Satu, dia menurunkan frekuensinya, atau kalau gak kita, kita menaikkan frekuensinya. Satu frekuensi itu betul, agar bergetar. Ya kan, sama kayak, apa namanya itu, alat bunyi itu ya. Ya, kalah itu. Kalau dia dipukul disitu bunyi, yang satu itu bergetar, maka perlu satu frekuensi. Ya sudah, ya. Sering gak nyambung artinya gak berhasil menaikkan frekuensinya, sehingga kemudian gak dapat getarannya. Silahkan, dijawab. Terutama tadi itu pertanyaan emas, eh pertanyaan emas tadi dari Is. Ya, silahkan. Oke, belakangan yang soal Tuhan ya. Karena saya belum punya nomor WA Tuhan, saya gak bisa cek apa betul. Perintahnya menguasai artinya seperti yang Anda maksud itu. Ditakdirkan untuk merusak gitu. Nanti belakangan, karena saya mau cari akal dulu. Yang harus tiba di dalam pengertian kita tadi, Kenapa Anda sebagai hakim itu menganggap bahwa Hubungan atau perselitian industrial dimaksudkan untuk menyeimbangkan hak buru terhadap pengusaha. Menaikkan hak buru berhadapan dengan pengusaha. Jadi betul, di back mind kita tahu bahwa buru itu kekurangan amunisi. Karena itu dia mesti di leveling up gitu. Kenapa gak sebaliknya? Kenapa gak pengusahanya diturunkan kapasitas dia untuk merusak hukum? Buru gak mungkin mencapai itu. Karena dalam sejarah, hukum perburuhan didalilkan untuk membela buru. Bukan untuk leveling up. Jadi untuk menarik level di atasnya, supaya playing fieldnya setara. Secara teoritis gak perlu ada leveling up atau diturunkan. Kan nasib dari buru dan pengusaha ada berkelahi. Itu yang diajarkan oleh Karl Marx. Penyelesaian di mana? Revolusi akan menyelesaikan itu. Tetapi hukum kemudian masuk justru untuk menyeimbangkan. Pertanyaannya diseimbangkan demi apa? Demi menunda krisis sosial. Demi menunda revolusi. Kan itu pertanyaan historisnya tuh. Saya tunjukkan fakta di May Day kemarin itu. Saudara Said Iqbal menunduk dan mencium tangan Ganjar Pranowo yang adalah calon presiden. Anda betul tadi. Secara mental buru itu udah takluk pada seseorang yang bahkan belum jadi presiden. Absurd. Kenapa itu terjadi? Karena ada problem pengetahuan tentang ideologi dari partai buru. Saya terangkan perlahan-lahan ya. Partai buru dimaksudkan untuk mengubah ekosistem politik. Di mana-mana partai buru dimaksud mengubah ekosistem. Bukan untuk beradaptasi dengan ekosistem itu. Apa fungsi buru? Menuntut upah? Bukan. Menuntut upah itu adalah fungsi teknisnya. Fungsi ideologisnya adalah mengubah relasi ekonomi. Kan itu dasarnya. Jadi kalau dari awal Anda misalnya menganggap ya kasih aja upahnya. Buruk kesedaran kelasnya tidak muncul kalau terus-menerus menuntut upah. Itu artinya lama-lama upahnya itu dijadikan alasan untuk tidak melakukan perubahan sosial. Nah saya bedakan dua hal. Sifat dari buru atau partai buru atau dia berjuang demi prinsip unionism atau lebih laborism. Saya bedain ya. Secara teoritis ya. unionism atau laborism. Unionism artinya perkumpulan buru untuk menuntut hak-hak ekonomi terutama gaji. Laborism adalah perhimpunan buru untuk mengubah struktur ekonomi. Beda tuh. Antara menuntut hak-hak ekonomi yang disebut hak-hak normatif dan mengubah struktur ekonomi. Jadi kalau buru datang ke Bengali lantanya aja dulu Anda mau tuntut apa? Hak-hak ekonomi itu gak akan melakukan perubahan ekonomi. Eksploitasi akan jalan terus. Kan itu dasar pikiran kan? Dasar pikirannya. Secara historis itu yang terjadi kenapa Lechwa Wensa yang menjadi simbol pergerakan buru sedunia menolak negosiasi dengan pemerintahan Warsawa waktu itu. Dia bilang bukan kita gak nuntut upah yang baik kita nuntut perubahan sistem eksploitasi itu. Dan dia menang disitu kan. Yang kasus Solidarnos di Warsawa di Polandia kan. Dia jadi presiden. Tapi ternyata gagal juga. Karena tidak maksimal. Begitu jadi presiden dia punya kuasa dia akhirnya digoda oleh kekuasaan bukan lagi oleh laborisme kan. Jadi kalau saya terangkan secara teronotis memang nasib buru dan pengusaha itu berkelahi secara sosial. Memang bagi negara Pancasila ada yang disebut yaudah ini penyelesaian Pancasila islah. Tetapi selalu buru kalah dalam argumen. Ketua Partai Buru Said Iqbal menunduk di depan seseorang yang baru bakal presiden. Itu aja secara mental apa itu. Dangkal. Dia teman baik saya. Di sampingnya juga pemimpin buru Saudara Andi Nuwawa. Jadi kita mau lihat sebetulnya perselisihan perburuan itu perselisihan apa? Perselisihan kelas atau perselisihan administrasi upah kan? Kadang-kadang buru menganggap kalau udah diberi upah udah senang itu. Kenapa tidak terjadi revolusi seperti yang dibayangkan di dalam teori-teori perburuan di Indonesia? Karena ada faktor yang disebut kebudayaan. Buru di Tangerang buru di Bekasi dieksploitasi oleh sistem kapitalis nilai lebihnya di Kuras yang tinggal adalah daging dan tulangnya itu. Jadi dia jadi proletar di Jakarta. Begitu lebaran dia pulang ke kampungnya bawa oleh-oleh maka dia dielulukan sebagai borjuasi. Oh hebat ya. Lalu dia senang itu. Jadi kesadaran kelasnya itu dipalsukan oleh sistem kebudayaan. Saya terangkan itu sebagai problem teori itu yang disebut sebagai masalah migrasi sirkuler. Mudik artinya si buru itu pergi mengambil kembali basis feudalisme di desanya. Dia jadi feudal kecil karena dipera kambing di situ maka dia dilulukan. Padahal dia buru di kotak. Jadi ada ada sisofreni terbelah mentalnya. Itu masalahnya. Jadi kenapa enggak pernah terjadi revolusi buru di Indonesia karena soal culture ini. Culture matters. Nah ilustrasi saya ini membekali Anda untuk tahu bahwa buru enggak mungkin menuntut hak total untuk perubahan struktural karena secara mental dia itu proletar di ibu kota tapi feudal. Begitu balik ke kampungnya kan. Itu 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 problem antropologis kita. Beda dengan buru di Amerika Latin atau di Filipina itu enggak ada urusan dengan itu betul-betul berkait di jalan. Tapi itu nasib kita sebagai bangsa. Bahwa kata rakyat di Indonesia beda dengan kata rakyat di Perancis. Indonesia rakyat artinya mintah pada penguasa. Karena kita enggak pernah mengalami revolusi sosial. Di Perancis rakyat artinya kedolatan pindah dari kepala raja pada tangan rakyat ketika pisau gilotin itu memenggal kepala Louis XVI yang dianggap saya raja enggak mungkin kepala saya hilang dari badan saya karena mahkota saya diberikan oleh langit. Terus rakyat bilang oke coba kita coba tuh Anda taruh disitu kepala Anda dibawa pisau gilotin mentah kepalanya. Jadi bukan mahkotanya aja yang tidak suci kepalanya pun tidak suci. Nah Peristiwa di 1789 di jam 10 pagi di alun kota Paris itu itu yang membekali kita tentang hak kedolatan rakyat. Kita saya mau terangkan itu sekedar sebagai informasi akademis. Nah saya mengerti bahwa memang di Indonesia itu yang penting dapat dulu upahnya itu lalu dia lupa tentang perjuangan kelasnya kan. Jadi selalu ada dilema itu atau mau berjuang di tingkat laborism atau sekedar menuntut unionism. Nah itu saya kira itu dilema dari teman-teman di PHI untuk memutuskan ini perselisian industrial atau perselisian sosial itu soalnya kan. Jadi tetap itu dilema dan sama seperti tadi mau pro siapa itu buru atau pengusaha dari awal tentunya pro buru burunya gak dapat upah karena itu udah nego aja dengan pengusaha pengusaha ngincer itu juga kan kita gak bisa tahu bahwa pengusaha itu secara akuntansi betul-betul bangkrut atau mempilotkan diri supaya hak-hak itu gak diberikan. Jadi tetap di dalam pengadilan perburukan ideologi mendahului negosiasi itu aja. Nah tergantung Anda kalau Anda aktivis buru jadi hakim ya tentu di belakang Anda Anda ingin buru itu menuntut perubahan struktural jangan sekedar menuntut perubahan upah kan itu dasarnya begitu. Jadi sekali lagi itu soalnya dan soal Tuhan apa tadi ya itu kan tafsir patriarkis sebetulnya kan apa itu yang dimaksud di dalam versi awal kan kalau kita baca kitab suci apa aja kan kita juga seperti membaca konstitusi yaitu original intentnya apa asbabun usulnya apa kan begitu kan jadi kalau saya misalnya menganggap bahwa Tuhan memberi hak pada laki-laki kan Adam yang disebutkan menguasai bumi itu artinya pada perempuan tidak ada hak itu maka perempuan harus submisif pada si Adam itu juga punya problem dengan keadilan gender apakah Tuhan memerintahkan Adam untuk menguasai bumi di dalam pengertian keadilan gender apa enggak ada interpretasi bilang bahwa ya kan perempuan itu kan dibuat dari rusuk Adam jadi dia tergantung pada Adam kan begitu kan tapi kalau kita pakai logika oke perempuan dibuat dari rusuk Adam rusuk itu mineralnya udah sempurna ada vitamin disitu ada kalsium disitu kan rusuk kan bersih kan sempurna Adam dibuat dari mana dari gorong-gorong dari tanah becek maka lebih mulia mana Adam atau perempuan ya si perempuan lebih mulia kan begitu logikanya Adam dibuat dari tanah kotor perempuan dibuat dari tulang Adam yang udah bersih maka asal usul perempuan lebih bersih dari asal usul Adam saya enggak mengganggu iman Anda saya mengganggu logika Anda poin kan itu counter thought kontrapensenya itu orang-orang Perancis bilang kontrapense counter thought pikiran terbaliknya kan begitu jadi kelihatannya kita berupaya untuk menyembunyikan ambisi patriarasis kita pada ayat-ayat suci dan kita merasa senang bahwa ayat suci itu lebih memuliakan laki-laki daripada perempuan dianggap bahwa laki-laki lebih kuat dari perempuan padahal secara teknis sebetulnya coba diuji kalau Anda misalnya menstruasi hari kedua Anda pasti pingsan karena tubuh laki-laki tidak didesain untuk menahan rasa sakit kalau Anda mau melahirkan bisa hamil kalau laki-laki bisa hamil melahirkan bukaan ketiga dia tewas karena panggul laki-laki tidak didesain untuk meloloskan bayi itu masalahnya jadi sebetulnya palsu kalau kita kasih tafsir bahwa kitab suci itu memuliakan laki-laki dan menomorduakan perempuan keliru jadi kita pakai aja satu puisi yang dibuat oleh seseorang yang berupaya untuk mengegaliterkan hubungan antara laki-laki dan perempuan khususnya punya begini woman is created from the rib of man not from his head to be above him nor his feet to be walked upon but from his side to be equal near to his arm to be protected and close to his heart to be loved itu lebih masuk akal tafsir itu perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki bukan dari batok kepalanya sehingga perempuan ada di atas laki-laki juga bukan dari kakinya sehingga perempuan diinjak-injak laki-laki tapi dari sisinya tulang rusuknya adalah di sisinya supaya mereka setara dekat dengan tangannya supaya dilindungi dan dekat dengan hatinya supaya dicintai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh satu pertanyaan tadi belum dijawab tuh bang yang soal pilih mana tuh pilih hak-haknya buruh hak-haknya lingkungan atau hak-haknya perusahaan itu tadi tuh udah saya udah terangkan tadi bahwa anda pilih mau pro-laborism atau unionism kalau anda aktivis buruh anda pasti akan katakan at all cause kedudukan buruh itu inferior dibandingkan si pengusaha itu soalnya saya selesaikan dulu disitu tuh kenapa karena pengusaha bisa memanipulasi data buruh gak mungkin memanipulasi data karena terlihat hidupnya poin pertama itu yang kedua tinggal pilih lingkungan atau buruh kan itu dasarnya kan kalau lingkungan dan pengusaha udah selesai tadi tuh lingkungan atau buruh sekarang kalau kita berpikir secara radikal buruh itu menuntut hak-haknya karena dia miskin lingkungan menuntut hak-haknya karena dia dianiaya oleh kemiskinan si buruh kan yang merusak lingkungan adalah buruh yang miskin itu yang terpaksa saya terangkan tadi dia mesti naik ambil kayu bakar dia pasti merusak lingkungan tapi ada pembenarannya buat dia merusak lingkungan nah karena itu buruh itu diminta untuk melakukan gugatan struktural supaya dia mau terangkan bahwa saya ini merusak lingkungan karena ada kapitalis ada penguasa yang mengeksploitasi saya jadi dalil itu diucapkan secara radikal dengan cara itu kita paham bahwa konstruksi hukum baru itu yang kita sebut tadi sebagai ecological justice itu dibutuhkan analisis political economy nah itu yang kurang di kita itu jawabannya Pak Roki tadi itu ya pilihlah pada buruh yang susah itu jadi karena dia dari sisi kemanusiaannya itu maka pilihlah untuk itu dalam perspektif buruh kalau dalam perspektif lingkungan ya mungkin yang dibela ya lingkungan tapi kalau buruhnya sudah mau mati disitu gambaran daripada melewati jembatan harus jalan jauh itu kalau dia mati kalau bisa dia terbang terbang lah kira-kira begitu coba gimana Pak Roki ada prinsip nature has written its own logic alam itu menulis sendiri hukumnya nah karena itu dia bisa bereaksi terhadap kerusakan hukum itu ya kalau ada banjir yaudah alam memang bereaksi terhadap hal yang dalam dirinya harus demikian kan gak mungkin alam bilang oke gue gak mau banjir maka gue belok sungai itu dia sendiri tahu bahwa konsekuensinya akan ada banjir disitu tinggal diuji apa yang menyebabkan banjir yang tidak alamia kalau banjir alamia ya biasalah banjir yang tidak alamia itu yang mesti diperiksa akibat dari tadi struktur yang membebani buruh sehingga si buruh itu kore-kore pinggir-pinggir apa namanya sungai itu segera untuk cari ikan disitu kenapa karena dia tidak punya uang untuk membeli ikan dia bahkan disuruh ngapalin nama-nama ikan oke oke dapat ya poinnya ya Pak Iskandar terima kasih terakhir ini kelihatannya sesinya silahkan militer tunggu dulu militer dulu militer ada disini silahkan sebut nama dari dil-mil mana silahkan Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat malam memperkaladi dulu saya let call CHK Muhammad Usadi calon hakim militer saya tergelitik kalau tadi tercabik-cabik ibu sebelah kiri saya kalau saya tergelitik Bang Grung Bang Grung tadi pada saat di Banyuwangi ada seseorang mendekati kenapa takut kenapa takut wah ini jangan-jangan intel kenapa Bang Grung nanti dijawab karena waktu itu saya lagi dilaporkin polisi bahwa keberadaan kami Bang Grung untuk diketahui bahwa kami juga sebagai calon hakim militer nanti ke depan jadi hakim militer juga ada suatu kepentingan militer yang harus kami lindungi kepentingan militer kepentingan militer nah berkaitan dengan lingkungan ini bahwa dalam strategi militer yang kami miliki bahwa lingkungan ini sangat mendukung dalam pola pertahanan wilayah pertahanan wilayah pada saat kita mengamankan negara kita ini dari agresi dari negara luar nah bagaimana pandangan dari Bang Roke ini tadi kan dari segi ekonomi dari segi dari segi lingkungan nah ini berkaitan dengan kepentingan militer bagaimana pandangan di Bang Roke ini karena kami juga punya kepentingan sekali karena pada suatu wilayah ada suatu arah gium menyatakan bahwa civis parsen parabenum suatu negara yang ingin damai juga harus siap untuk berperang berperang ini tidak hanya dari alutsista tetapi juga dari dukungan pertahanan wilayah karena apabila wilayah-wilayah itu sudah menjadi berubah fungsinya seperti yang disampaikan Kapus Diklet tadi menjadi perkebunan sawit bagaimana nanti kami akan berlindung pada saat negara musuh ini akan menyerang negara kita sebagai doktrin kita sebagai militer itu akan menyerang dari wilayah selatan ternyata di Panggadaran sudah menjadi tempat wisata bagaimana pandangan dari Bang Roke oke keren pertanyaannya silahkan ini pertanyaan yang berbahaya itu karena karena langsung dihadapkan pada proses eksploitasi itu yang kalau kita lihat dari atas kalau orang bilang Indonesia kehilangan lahan hijau enggak faktanya lahan hijau kita bertambah tapi warnanya yang bertambah lapangan golf itu hijau sawit itu hijau tapi natural yang disebut hijau itu harus diversity nya ada jadi anda betul tadi bahwa diversity nya hilang tetap hijau saya bisa ke Panggandaran disitu dan saya tahu ya kok hijau disitu tapi itu sawah sawahnya punya siapa ya punya orang kota itu poin pertama jadi saya bayangkan bahwa ada pertanyaan radikal justru datang dari kalangan militer tentang nasib bangsa saya pernah mengalami pertanyaan yang bahkan lebih radikal saya mengajar di seskogak TNI di jalan Gatot Sebroto di Bandung dalam satu sesi kalau saya mengajar saya dikasih pangkat tituler lebih tinggi kalau disitu ada let call saya dikasih brick gen gampang lah itu jadi saya pernah jadi brick gen dalam 2 jam waktu saya mengajar saya mengajar global politics disitu tiba-tiba satu kolonel angkat tangan parohi saya interupsi dia tanya begini apa dasar filosofi bagi tentara untuk melakukan kudeta gila pertanyaannya tapi saya tahu dia tahu bahwa kebanyakan perubahan politik di dunia ketiga dasarnya kudeta maka dia tanyakan itu kalau dia tanyakan per hari ini geger satu Indonesia saya baca beberapa bulan lalu tulisan dari Pangdam Jawa Barat Pak Kunto anaknya Pak Trisno dia bilang begini keadaan Indonesia kira-kira gambarnya keadaan Indonesia ada dalam ketidakpastian dan tentara harus aktif memantau itu bahkan dia sebut kalau bisa tentara maju satu langkah supaya negara ini tidak bangkrut tidak runtuh pertanyaannya maju satu langkah apa artinya apakah tentara lihat bahwa negeri ini gak ada lagi hutan untuk bersembunyi karena semuanya jadi padang golf semuanya jadi sawit semuanya jadi ekstrasim dasi kan itu pertanyaan strategis jadi saya tahu yang Anda maksud disitu kan tentara itu hidup di dalam keadaan kewaspadaan absolut yang namanya army readiness kesiap jagaan setiap saat bahkan ketika dia piket sebetulnya dia lagi beroperasi kalau disipil piket artinya udah jaga tamu tapi piket bagi tentara artinya waspada karena justru dalam keadaan piket musuh itu paling mudah untuk menyerang kan begitu kan dalilnya itu jadi sebetulnya pertanyaan itu karena ditanyakan di forum universitas itu pertanyaan yang menggugat kita untuk menilai kembali yang kita maksud pertahanan semesta yang dibayangkan oleh Pak Prabowo apa kalau kesemestaan itu tidak ada lagi hutan tempat gerilya maka mesti diganti dengan perataan komputer pertanyaan lanjutnya kita punya gak kemampuan untuk perang berdasarkan prinsip computer aided war gak ada kalau saya lihat misalnya TNI siapa hari TNI itu apa namanya pesawat kita ngiung warna asapnya ya itu asap kita mau tanya ekip apa tidak bersenjata apa tidak jangan-jangan kosong diatasnya karena kemampuan militer kita yang kita andalkan dari awal bukan persenjataan modern tetapi perang semesta itu doktrin militer jadi saya paham kegelisahan Pak Letkol bahwa banyak sebetulnya lahan yang harusnya dijaga demi pertahanan sekarang berubah menjadi lahan industri itu poin yang bagus jadi sekali lagi terima kasih dan saya anggap bahwa itu pertanyaan Pak Mungkas juga nah disamping situ ya keren ya itu ada dilarang merokok ini di depan sini dilarang merokok puter aja sekat-sekatnya puter dilarang merokok tapi tidak dilarang berpikir terima kasih pertanyaan Pak Letkol sudah baca kan artikel sehari-sehari dua hari yang lalu artikelnya Jenderal Kunto Pangdam Siliwangi saya membacanya karena jelang-jelang pemilu itu dia merabah mau bakal ada ketidakstabilan sehingga kemudian dia memberikan sinyal tentara harus tentu turun di situ ya tafsirnya bisa banyak masih ada slot buat militer untuk bertanya silahkan yo baik izin menadiri Bapak saya Mayor Putra Nova dari pengadilan militer ya Bapak deal mil mana saya calon hakim militer ya dari dari pengadilan militer status kami sekarang pengadilan militer utama baik oke deal militama Bapak oh deal militama di sini Jakarta ya Jakarta oke deal militer utama Jakarta silahkan baik tadi Bapak Kapus sampaikan akan membentuk pencipta alam Pak seperti itu pencipta alam naik turun gunung sudah menjadi pekerjaan kami jadi kami berdua lima mungkin anggota pertama nanti ikut perkembangan Bapak tapi kalau ikut sama saya dia nanam pohon jadi naik turun gunung dia bawa pohon nama saya itu bibit-bibitnya dibawah itu yang lagi saya tanam itu bibit-bibit damar itu ada targetnya 5.000 ini baru 500 baik Bapak jadi pekerjaan yang menjadi hobi kami kami sedikit memberikan gambaran sebelum kami menjadi hakim militer kami sebagai tentunya sampai saat ini menjadi prajurit kami termasuk ibu ini mengangkat senjata salah satunya tadi dalam konteks pembahasan kita walaupun tadi Bapak sampaikan masalah frekuensi saya berusaha mengikuti frekuensi dari Bapak Roky Gerung seperti itu tadi ada Mark dalam pikiran saya tadi membahas masalah lingkungan hidup masalah hutan dan Bapak dari Niaga tadi ada masalah border kalau pengalaman saya border wilayah perbatasan seperti itu dalam konteks ini Pak kami membahasakan mungkin hutan berserta isinya disitu ada makhluk hidup dan lain sebagainya dan itu menjadi bagian dari ekosistem kemudian selanjutnya Pak pengalaman kami tadi membahas wilayah border atau wilayah perbatasan Pak disitu ada tentunya perbatasan jika contoh konkretnya di wilayah Kalimantan sektor utara tempatnya di Nunukan disitu border antara Indonesia dengan Malaysia antara Pulau Sebatik dengan Tawau seperti itu jika kita melihat disana Pak disitu ada disparitas pertumbuhan ekonomi disitu ada disparitas jika kita melihat tropong di Tawau lampu-lampu begitu gemerlap tapi ketika kita melihat Sebatik sangat prihatin itu yang pertama kedua berkaitan dengan lingkungan hidup tapi dari secara spesifik kami disitu menjaga wilayah perbatasan tentunya prajurit-prajurit kami membagi wilayah perbatasan disitu ada patok Pak permasalahan klasik patok dibersihkan kemudian hancur diberikan kemudian itu lagi masalahnya Pak entah siapa yang merusak entah siapa yang menghilangkan tapi itu kita bangun kembali kita pastikan sejengkel tanah wilayah NKRI berada dalam penguasaan kita itu kita pastikan sebagai prajurit ini menjadi pemikiran saya apakah disini pemerintah yang gagal paham terhadap permasalahan ini atau memang disini ada kewajiban pemerintah terhadap organ Indonesia yang kemudian etik anti-klimaks demikian Pak mohon penjelasannya terima kasih soal masih pertahanan tanah ibu pertiwi dalam koridor kemiliteran etik anti-klimaks itu prinsip yang yang seharusnya kita hindari tapi sebetulnya etiknya bahkan belum anti-klimaks karena tidak ditegakkan etik itu kalau kita anggap bahwa Indonesia ada di dalam sasaran duel pertahanan kenapa kita ambil prinsip yang kita sebut realisme di dalam politik tadi sifis pacem parabelum jika anda ingin damai bersiaplah untuk perang itu kan bukan prinsip Pancasila doktrin kita bukan sifis pacem parabelum tetapi produksi humanity produksi demokrasi produksi keadilan supaya kita dihormati oleh tetangga kalau negara ini bermutu gak ada orang yang menyerbu karena mereka akan malu sendiri menyerbu apa salah kita mau diserbukan jadi justru dalam keadaan uncertainty hari ini kita rawan untuk diserbu karena kita gak punya demokrasi sampai sekarang gak jelas pemilihan presiden jalan apa enggak wakili presiden jalan apa enggak kasak kusuk yang terjadi jadi itu intinya poin pertama yang kedua pengadilan tetap berasaskan prinsip-prinsip hukum sipil dasarnya begitu kan nah di kita ada semacam sensasi bahwa kalau orang sipil dia kurang bisa untuk decisiveness kalau militer lebih decisiveness karena orang sipil dia akan berdebat di pengadilan kalau militer perdebatan itu artinya menunda pertahanan anda berdebat musuh anda blak kan prinsip dalam militer begitu anda membidik jangan ragu untuk tarik picunya kan gak boleh ada perdebatan satu detik pun itu gak boleh nah disitu dilema dari pengadilan militer sebetulnya kan dia mau pakai prinsip civilian value tetapi dia dididik untuk terus waspada nah satu prinsip adalah yang kita sebut supermasi sipil sekarang kan kita supermasi sipil sebetulnya bukan orang sipil yang supreme tetapi nilai-nilai sipil itu yang supreme jadi banyak analis politik yang salah memaknai supermasi sipil ada keputusan dibuat orang-orang sipil bukan yang benar bukan civilian supremacy tapi the supremacy of civilian value supermasi dari nilai-nilai sipil pengadilan itu nilai-nilai sipil terpaksa mesti ada perdebatan tadi terpaksa mesti ada argumentasi disitu jadi saya paham tradisi kita itu kalau kita bilang ya kita pakai metode stare decisis oh iya bisa aja tetapi dalam hukum dagang stare decisis gak berlaku karena setiap orang bisa berbohong untuk kepentingan akumulasi tapi dalam militer gak boleh berbohong kan dasarnya itu kan kepatuhan itu diperlukan untuk kepastian sebetulnya nah soal lingkungan misalnya coba kita bayangin soal pertahanan kita Papua lagi ribut sekarang saya memantau dari dekat Papua itu ada pengkondisian untuk operasi militer sebagai analis saya memantau itu padahal statusnya adalah status KKB artinya itu adalah wilayah polisi sekarang apa alasannya dinaikkan status itu kita gak tahu dasarnya apa tapi kalau saya bicara dengan diplomat asing terasa bahwa ada peningkatan suhu politik disitu karena seolah-olah sesesionism proses pemisahan itu udah tinggal satu langkah Papua lepas ini yang gak pernah dibicarakan di dalam forum masyarakat sipil DPR gak mau komentar soal itu itu persoalan militer oh bukan itu persoalan kita untuk paham justice yang dituntut oleh Papua apa dalam kaitan dengan lingkungan hutan di Papua itu jumlahnya 37 juta hektare hutan di Papua hutan primer 80% hutan primer di dalam hutan primer itu ada 2000 jenis pohon ada 600 jenis mamalia ada 1200 jenis ulat dan ada 500 masyarakat adat sekarang hutan itu mau dijadikan food industri udah minta izin gak pada cacing yang ada di hutan itu udah minta izin gak pada bunung kasuari yang ada kasuari yang panjangnya 2 meter disitu pernah lihat gak anggota DPR yang pernah lihat itu adalah anggota militer yang beroperasi di hutan-hutan Papua dan gak pernah lihat matahari disitu mereka yang tahu yang bertemu dengan kepala adat bukan anggota DPR tetapi petugas-petugas aparat keamanan kita disitu jadi berhak memang petugas keamanan untuk mengatakan bahwa kami lebih paham hutan Papua dari pembuat kebijakan di Jakarta yang dengan gampang bilang bikin itu food estate gak pernah minta izin pada masyarakat adat jadi itu kondisinya sehingga kita sering salah hitung medannya seperti apa sama seperti waktu kita perang di timur-timur kita anggap bahwa di atas itu masih ada hutan padahal itu peta Belanda waktu tentara kita datang ternyata lapangan terbuka dihajar lah disitu sama Fretelin kan itu Anda masuk akal begitu kan saya kasih contoh salah hitung saya pernah naik gunung Siklop di depan bandara Centani saya hitung gunung segitu tingginya 2000 meter saya bisa lari 4 jam nyampe disitu saya arogan menghitung daya daya tempu saya karena saya biasa naik gunung saya bilang itu 4 jam saya nyampe disitu 20 jam karena ternyata itu bukan jalan itu jalan kebon dan musim merangka akar kan jadi saya salah menghitung karena sok tau musimnya saya tanya pada penduduk disitu ini ada jalan apa enggak dan saya tinggal punya energen satu saset dibagi dua enggak ada sumber air disitu jadi itu yang saya maksud pengetahuan real tentang lokasi itu diperlukan justru mereka yang ada di front depan itu kita mau tau tuh apa namanya sepanjang Kalimantan Utara dan kita itu batasnya udah digeser berapa meter dari situ kita enggak tau padahal ada anggaran untuk setiap periodik itu diperbahrui tapi calok-calok disitu bahkan di departemen memanfaatkan itu siapa yang kontrol bahwa udah diganti soal-soal begitu jadi saya mengerti itu bagian dari upaya untuk memahami keadilan versi kepailitan versi teman-teman militer versi lingkungan hidup versi PAI jadi itu maksudnya Pak Arief sebagai kepala litbang itu dia mesti memikirkan kurikulum keadilan dalam seluruh aspek ini satu beban dia besar betul dan kita berharap bahwa Pak Arief bisa meniti pelan-pelan supaya forum ini corporate university betul-betul jadi forum untuk membahas masalah dengan terbuka tapi dengan metodologi akademis itu intinya ini bukan forum ILC dimana saya berbohong-bohong kalau saya pasti serius saya pertanggung jawabkan integritas saya buku bacaan yang saya baca dan saya tidak punya kepentingan politik sekedar untuk mengatakan bahwa reason nalar itu diperlukan untuk menghasilkan justice terima kasih oke terima kasih banyak minum dulu bang jadi tadi ngomong-ngomong Papua jadi bang Roki ini sudah naik beberapa gunung di Papua saya kepengen sekali ke Papua itu cuma mau nonton langsung itu ada burung di Papua Barat namanya western parotia itu kalau dia melakukan tarian itu itu seperti payung di badannya lalu kepalanya goyang-goyang ya lebih asik daripada joget-joget yang ada di tiktok itu itu parotia western dia ada di Papua Barat warna hitam itu menarik sekali itu kalau naik gunung di Papua sana bisa Jayawijaya sudah belum ya belum sempat ya belum sempat masuk disana oke jam setengah sebelas masih ada pertanyaan terakhir 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 silahkan terakhir ini ini oke ini kebetulan karena karena kelas niaga ini kelas ketua pengadilan semua jadi kita kasih bonus satu silahkan oke baik terima kasih saya orang yang sejak awal mengikuti di instagram bahwa Pusdiklat teknis menghadirkan seorang Ruki Gerung dalam kegiatan ini saya orang yang bertanya-tanya apa hebatnya seorang Ruki Gerung bisa ada disini dan malam ini di titik ini saya mau katakan bahwa terobosan Pak Kapusdiklat menghadirkan seorang Ruki Gerung dalam kelas inspirasi adalah terobosan yang hebat saya sempat menonton debat dari Pak Ruki Gerung ini Bung Ruki dimana saat itu ditanya Bung Ruki ini selalu memberikan kritik terhadap pemerintah gak pernah memberikan solusi kemudian kalau gak salah jawaban daripada Bung Ruki saat itu tugas saya sebagai rakyat memberikan kritik tugas Anda sebagai pemerintah mencari solusi nah ini saya mungkin di kesempatan ini saya mau meminta penjelasan lebih jauh lagi dari Bung Ruki hal yang kedua saya tergelitik tadi Bung Ruki mengatakan bahwa sebenarnya manusia juga merupakan korban jadi kita ini juga merupakan korban dari suatu perbuatan pengerusakan lingkungan nah kalau ini kita tarik kepada dimensi kami sebagai hakim tentunya kan kami harus bebas bebas kepentingan nah kalau di awal sudah ditanam bahwa kami juga merupakan korban daripada pengerusakan lingkungan ini kira-kira seperti apa nanti sudah gak netra lagi dalam kami mengadili atau gimana ini kami minta penjelasan dibelanjut daripada Bung Ruki terima kasih oke nama dari PN mana saya nama Amin Immanuel Burini dari PN Kepanjen oke ketua Kepanjen beri tepuk tangan itu pertanyaannya itu sama seperti saya pernah saya bicara sama teman-teman tentang Bang Ruki lalu saya sampaikan ke beliau Bang kalau nanti setelah Pilpres presidennya terpilih pasti lu nanti ditawarin jadi menteri masuk kabinet tolak ya Bang karena kalau lu masuk ke menteri nanti diterima disana menjadi bagian dari pemerintah lu cari solusi gak ada lagi yang kritik ya gue pikirin gak tadi oke silahkan Bang ya setiap orang itu ada impetusnya bahasa latinya impetus ada dorongan core selfnya apa itu anda impetus anda jadi hakim pilihan itu pilihan yang datang dari prinsip yang disebut apa namanya itu jadi jadi keutamaan virtue nah kata virtue itu yang saya mau terangkan virtue itu bukan sekedar keutamaan tentang hal yang baik tapi kehendak untuk menempu resiko itu namanya virtus kehendak untuk menempu resiko yang salah dipahami bahwa seseorang itu punya virtue kalau dia berbuat baik motif berbuat baiknya apa itu yang dipertanyakan orang yang paling jahat kalau dia konsisten dengan kejahatannya dia juga makhluk yang punya virtus koruptor yang bermutu dia akan pertanggung jawabkan korupsinya bukan minta hakim untuk kurangi hukumannya itu konyol kan itu dasarnya kan jadi impetus itu datang dari kehendak untuk membuktikan dengan konsekuensi saya memilih membunuh maka saya akan minta maaf saya gak akan minta keringan hukuman itu baru saya bermutu sebagai manusia kan itu dasarnya jadi bagian-bagian ini yang hilang dari peradaban kita di awal kemerdekaan founding person kita semuanya punya virtu kehendak untuk merdeka at all cost bagi mereka NKR harga mati itu memang harga mati kalau sekarang politis bilang NKR harga mati itu untuk tukar tambah gak ada prinsip virtu disitu nah hakim makhluk yang paling punya virtus dia bahkan mengambil risiko untuk apa untuk dihukum oleh Tuhan kalau salah bikin keputusan tapi itu virtusnya dia kan banyak hakim yang juga merasa memang ini salah tapi saya mau ambil risiko itu nanti orang maki-maki dia dia bilang enggak saya bertanggung jawaban ke akhirat nasib dia itu ditentukan oleh putusan dia orang yang bermutu orang yang mengambil keputusan dengan tanggung jawab sendiri mungkin saya putuskan ini atasan saya yang bertanggung jawab enggak atasan bilang saya putuskan ini karena lingkungan saya menghendaki saya putuskan enggak jadi dignity itu dignitas itu kemartabatan itu yang kita perlukan nah itu yang bagi saya yang virtus saya adalah ya mengajar aja begini enggak ada soal jadi orang menganggap si Rocky itu kritik kiri kanan emang solusinya apa lo kritik itu tidak memerlukan solusi solusi itu bonus kalau saya mau kasih kalau saya enggak kasih kenapa ya mesti tuntut kan itu kan di atas itu ada apa namanya proyektor disitu bapak ini saya bilang hati-hati pak itu nanti lagi putus saya bisa lihat tuh kabelnya tinggal tiga urat bapaknya bilang kasih solusi dong saya bilang saya enggak ada solusi saya cuma bilang itu bakal runtuh kalau enggak ada solusi saya diam betul-betul jatuh kena dia apalagi dalam politik saya warga negara bayar pajak saya kasih ceramah disini dikasih honor oleh mahkamah agung dipotong pajak pajak itu saya pakai untuk gaji menteri presiden segala macam supaya mereka cari solusi kan itu kita semua warga negara bayar pajak supaya ada orang yang carikan solusi kalau dibilang ke saya lagi kasih solusi lalu kasih gue gaji mau cari solusi kok bagaimana coba itu prinsip dasarnya di dalam demokrasi ada prinsip no taxation without representation tidak ada pajak kalau tidak ada perwakilan saya untuk menghasilkan solusi itu masalahnya pajak saya untuk membekali bangsa ini supaya ada keadilan saya bayar pajak supaya tetangga saya enggak bisa sekolah itu bisa sekolah melalui negara saya bayar pajak petugas pajak merampok hak dia dengan membeli rubikon kan itu dasarnya kan yang mana pajak silanya disitu saya ditagi solusi padahal solusi saya ini pajak saya sekolahkan tetangga saya melalui negara petugas pajak bilang pajakmu saya ambil buat apa buat saya beli rubikon maksudnya buru marah tapi oke lah kita lagi belajar untuk menghadapi paradoks-paradoks hidup kita jadi sekali lagi saya hanya membagi perspektif saya enggak membagi solusi karena saya saya malas bagi solusi seolah saya tahu semua saya udah kasih solusi ya itu saya bayar pajak saya gaji mereka untuk cari solusi itu dasarnya kalau mereka enggak bisa cari solusi saya kritik lagi kan kan mereka kan kacung saya kan anggota DPR anggota DPR itu waktu mau jadi jadi anggota DPR dia ngemis suara rakyat pilih saya doang pilih saya pilih saya pilih saya dia kan pengemis tadinya kan begitu jadi 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 anggota DPR eh dia korupsi uang rakyat lu lu pengemis saya majikanmu itu dasarnya jadi itu yang saya sebut yang disebut human debt dignity itu dasarnya adalah virtue itu mengambil risiko kendati harus bertanggung jawab secara sendirian dan sebagai pendaki gunung saya bertanggung jawab terhadap hidup saya ketika pendaki enggak ada yang bakal tolong kalau Anda ada di ketinggian 6500 suhu minus 20 siapa yang mau tolong Anda teman saya juga mengalami hal yang sama jadi enggak mungkin tolong menolong kan yang ada adalah keyakinan bahwa kita mesti tiba dan harus turun itu prinsipnya dan itu Arief lebih kuat dari saya kalau naik gunung karena dia masih bisa lari saya udah enggak bisa lari karena saya tidak memungkinkan lagi tulang saya untuk lompat-lompat tapi saya masih mendaki dan mendaki itu adalah prinsip hidup hidup itu adalah mendaki beri tepuk tangan buat Bang Roki Bapak Ibu sekalian kita doakan Bang Roki tetap sehat seperti Jenny Rice yang kemarin baru menyelesaikan Boston Marathon di usia 75 tahun 3 menit 33 3 jam 33 menit usia 75 tahun atau Ed Cox yang 96 tahun kemarin dia berlari 100 meter dengan kecepatan 12 detik tetap sehat dan kita berharap Bang Roki tetap sehat dan terus memberikan kritik memberikan apa tadi istilahmu radical break sehingga kemudian kita bisa berpikir kritis untuk itu semua Bapak Ibu sekalian sekali lagi saya mengundang Pak Roki atau kelas-kelas inspirasi yang lainnya tujuannya hanya agar asupan ilmu pengetahuan gizi ilmu pengetahuan kita asupan gizi pengetahuan kita itu datang bisa dari perspektif mana saja untuk membuka kita tak ada maksud lain misalnya punya apiliasi politik atau apa enggak enggak sama sekali untuk itu kemarin sebetulnya saya kepingin sekali mengundang Gus Yahya Stakub itu ketua NU sudah terhubung sudah mau oke tapi akhirnya saya batalkan mengundang Profesor Magdar juga ketua Muhammadiyah mengundang juga Prof Mahfud MD atau besok pada saat kelas untuk mediator saya pengen sekali mengundang Pak Yusuf Kala tapi karena kaitan-kaitannya semua dengan politik saya juga harus meredakan diri saya supaya jangan sampai kemudian itu ditafsirkan ke arah sana padahal enggak sama sekali sekali lagi teman-teman sekalian terima kasih banyak sudah setia meskipun enggak bisa terselesaikan tapi nanti ada banyak videonya lah kalau mau nonton pikiran-pikiran beliau tapi yang jelas beliau sekarang sudah stand beside us jadi beliau berdiri bersama hakim dia bisa melihat pikiran-pikiran hakim menemukan sendiri disini yang hakim-hakim enggak berintegritas itu yang kemarin-kemarin headline tapi yang disini bukan gitu ya bang ya kasih penutup dulu ada closing bang silahkan closing closing ada hal yang selalu selalu hal yang saya ingin ucapkan yaitu bangsa ini sedang diderah oleh krisis tetapi setiap krisis selalu menghasilkan bukan solusi tapi penyelesaian radikal penyelesaian eksistensial jadi kalau orang anggap bahwa apakah kita harus atasi biarin aja krisis itu karena ini juga hukum alam setiap krisis selalu mengubah dirinya sendiri jadi kalau kita bilang ada dialektika kehidupan juga berlangsung dalam semua soal jadi sekali lagi saya selalu merasa bersalah kalau yang saya terangkan itu frekuensinya terlalu tinggi dan anda tinggal pilih pindah channel atau naikin frekuensi terima kasih bapak ibu sekalian kita tutup hari ini dengan tepuk tangan yang meriah Alhamdulillah erobillah alamin teman-teman Bang Roki biasa kita foto disini biar kawan-kawan bisa terlihat disana nanti kita foto situ semua terima kasih ya teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih